Pergi lagi nih Pak Insya Allah langsung ini Di tengah-tengah Baik ini sudah Streaming Baik Silahkan Pak Andrivo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya izin sharing mulai ya Siap Saya izin sharing Bismillah Bismillah Subhanallah Hilang pula dia Alhamdulillah Bismillah Jadi pertama Saya Mengucapkan selamat datang Kepada teman-teman semua Selamat menyambut Satu Muharram Bagi umat Islam Alhamdulillah Kemudian semua kita akan Merayakan 17 Agustus Yang juara Panjat Pinang Silahkan latihan Dari sekarang Yang suka Apapun Manjat Manjat Kerupuk Silahkan latihan Dari sekarang Latihan di rumah Sendiri Jaga jarak Semuanya berjarak Dua meter Kemudian Yang ingin kami Tengahkan di Acara ini Adalah bukan acara Sekarang Mudah-mudahan Menjadi sesuatu yang Istiqamah Terus-menerus Kita lakukan Bahwa Fisika itu adalah Basis The today's Technology Is based on Physics And also The future Technologies Our future Technology Is based on The quantum Physics Jadi Suatu bangsa Suatu kaum Tidak akan mungkin Bisa maju Secara Ekonomi Berdaulat Ekonominya Tanpa fisikanya Kuat terlebih dahulu Tidak mungkin Kita bisa menciptakan Pacul pun Tidak mungkin Kita bisa menciptakannya Tanpa kuat Fisikanya Terlebih dahulu Maka beruntung Kita punya Anak-anak muda Yang masih Mau belajar Fisika Alhamdulillah Pertahankan Maka dari itu Yang kita perlihatkan Kepada karya terbaik Maka malam ini Kita punya Pembicara dengan Karya yang bagus Pertama ada Mas Rifki Mana Mas Rifki Ah itu Sudah muncul Mas Rifki Alhamdulillah Mas Rifki Indah Kita lagi Postdoc Pergi postdoc Mas Rifki ya Pergi postdoc ya Mas Rifki Jangan pernah berhenti Belajar Perlihatkan Karya-karyanya Tulis paper Tulis di top jurnal Nature sign Dan segala macam Dan You go for it It doesn't matter Where you are You can be in Canada You can be in Japan You can be Di Kutub Utara Yang penting Hasil karyanya Kemudian Yang tidak kalah Oh iya Yang penting Ada hasil karyanya Yang dibaca Oleh anak bangsa Mas Rifki From Kutub Utara Subhanallah Itu baru Keren Ada karyanya Di Nature Ada karyanya Di Science Ada karyanya Misalnya Di Fisika Review Later You have to get Into that journal We need you to be Into that journal Otherwise You won't be able To be strong In economy Kemudian Yang kedua Ada Ini keren Mas Hasdi Mas Heski Kita berapa Kelihatan Iya pak Kelihatan 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 Mas Heski Ini ya Ininya Oke Kamu lihat Mas Heski Ada Nano Letters Ada Fisika Review B Ada Fisika Review Letters Ini baru top Nah yang begini Harus dipertahankan Jangan nanti Kembali kita Nah Nggak ada lagi nanti Publikasinya Kita klik dulu Kita cek Ini mas bikin Kan ketahuan Nah Maka ketika Dilipipun Jangan turun Publikasinya Harus tetap ada Di Fisika Review Later Nah The Nature Dan Size Jangan seperti kacamata kuda Wah I'm good already This is not such a thing You need to show That you are really productive And istik Habah Oke Ini Alhamdulillah Kita punya Luar biasa Anak-anak muda Masa depan Indonesia Dep tangannya Kemudian moderatornya Nggak kalah Luar biasa Ini moderatornya Eh Go off pula Moderatornya Eh Mas ART Nah Ya teh Mas ART Ini baru Karena ini Kita klik Mas ART Mohon bersabar Oke Mas ART Nano letters Ada Applied physics letters Ada Physical review letters Kayak Itu baru Luar biasa Luar biasa Disebut luar biasa Kalau istikamah Maka Mas ART Harus tetap publikasi Di jurnal-jurnal Top Perlihatkan hasil karya Mulai sekarang Ada anak muda Indonesia Kita kedepankan hasil karya Mari kita kolaborasi Bersama-sama Oke Maka Tanpa membuang waktu Ya Tanpa membuang waktu Kita Mulai acara ini Saya serahkan kepada Mas ART InsyaAllah Saya kembali nanti Setelah Isyah Bagi teman-teman yang Solat Solat lah Di dekat Komputernya Matiin dulu Solat sebentar 10 menit Bilang ke Pembicaranya Eh Pembicara Solat sebentar 5 menit Oke Nanti bisa kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Andrivo Atas pembukaannya yang luar biasa Ini Apa Gak menyangka kita pembukaannya Seperti ini Seperti ngisengin ya Tapi ngisengin yang luar biasa Ini Ya mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ya Pak Andrivo Ke ruangan ini Jadi tanpa Memperpanjang lagi Ini langsung kita Buka Acaranya ya Sudah dibuka sebetulnya Barusan oleh Pak Andrivo Tapi ini Kita lebih Memperkenalkan Sedikit ya Tentang pembicara Hari ini Terlihat ya Layar saya Bapak Ibu sekalian Yang sudah hadir Akan mengucapkan kembali Selamat datang Bagi semuanya Ini perlahan-lahan Mulai Ramai Sudah 20 partisipans Yang hadir Insya Allah Kita acaranya Dua jam ya Kurang lebih Maksimal jam 9 Waktu Indonesia Barat Malam ini Kita selesaikan Ada dua pembicara Yang akan Menyampaikan materi hari ini Dengan topik besarnya Exotic physical phenomena Into dimensional materials Dan Yang akan berbicara pertama kali Adalah Pak Rifki Syariati Yang menyelesaikan S1 dan S2 Ini saya Tidak sengaja Commute ya Mohon maaf Tadi Apakah suara saya terdengar Hilang sedikit Hilang sedikit Ya Oke Mohon maaf Jadi Bagi Bapak Ibu sekalian Yang sudah hadir Kami ucapkan Kembali Selamat datang Di acara I4 lecture I4 lecture Di kluster Fisika Astronomi Dan Matematika Ini adalah Pertemuan perdana Di kluster Fisika Astronomi Matematika Dan pada hari ini Yang akan Diangkat temanya Adalah tentang Exotic physical phenomena Into dimensional materials Pembicara pertama Adalah Pak Rifki Syariati Yang saat ini Memulai Postdoctoral researcher Di Kanazawa University Dan beliau Menyelesaikan S1 S2 Di fisika ITB Kemudian S3 nya Di computational science Di Kanazawa University Dan topik risetnya Secara umum Adalah tentang High throughput DFT calculation Untuk 2 dimensional Magnetic materials Nah Malam ini Beliau akan Menyampaikan Presentasi Tentang Thermoelectric Yang berbasis Effect Nerns Anomali Pada material Ferromagnetic Dua dimensi Waktu presentasinya Sekitar 45 menit Atau Satu jam Kalau sudah Sama tanya jawab Tapi kita harapkan Sekitar 45 menit Sehingga nanti bisa ada 10 sampai 15 menit Untuk tanya jawab Dan nanti jam 8 Akan berlanjut Ke materi kedua Oleh Pak Edwi Heskiasdeo Yang profilnya nanti Akan saya bacakan Di Sekitar jam 8 ya Presentasinya Tentang Beris face effects Jadi ini Kaitannya dengan Exotic physical phenomena Tadi ya Di dalam 2D material Baik tanpa Memperpanjang lagi Silakan Pak Rifki Sudah bisa Share screen ya Saya stop share-nya Sekarang Ya siap Siap Kang Atur nuhun Ya sama Sudah ya Sudah ya Sudah Ya sudah Silakan Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ya Suatu kehormatan Bisa Mempresentasikan Penelitian saya Di room ini Ya baik Kita langsung mulai Jadi Judul Untuk Persentase saya Itu Mengungi termoelektrik Berbasis Anomali Efek NERS Pada material Magnetik Dua dimensi Nah motivasi Untuk Riset ini Seperti yang Kita ketahui Bahwa Pada energi Primer itu Hanya Efisiensinya itu Jika dilihat Dari jurnal ini Hanya 34% Yang digunakan Atau efisiensinya 34% Sisanya itu Menjadi Limbah panas Hampir Lebih dari Setengahnya Sekitar 66% Nah Limbah panas ini Juga dapat Menjadi Masalah Karena Bisa Menjadi Polusi lingkungan Artinya Jika kita Bisa mengatasi Limbah panas ini Maka Sama saja Dengan mengatasi Polusi lingkungan Nah Salah satu cara Untuk Merubah Kembali Jadi Energi yang terbuang Ini Limbah panas Ini Yaitu dengan Menggunakan Suatu device Yang dinamakan Device Termoelektrik Nah Apa itu Termoelektrik Termoelektrik Adalah interaksi Aliran panas Dan aliran muatan Yang masih Lekan tegengan Dengan Adanya Perbedaan Suhu Nah Sebenarnya terlihat Ada Sisi panas Dan sisi dingin Nah Sampai Sejauh Yang saya tahu Sekarang ini Ada dua jenis Termoelektrik Yaitu Berbasiskan Efek Seabek Dan berbasiskan Efek NURSE Nah Bagaimana Termoelektrik Itu berjahat Yang pertama Konversi langsung Dari perbedaan Suhu ke listrik Yang kedua Dibusi dari Pergerakan muatan Dari sisi panas Ke sisi dingin Ini hal yang umum Ya Sekarang ini Mungkin Sangat umum Ya Untuk termoelektrik Berbasis Efek Sebeg Nah Untuk efisiensi Efisiensinya itu Ditentukan oleh Suatu besaran Yang dinamakan Figure of Merit Dimana Ziti ini Atau figure of merit ini Merupakan Besaran Tidak berdimensi Dan Ditentukan oleh Kondukuitas listrik Kondukuitas listrik Koefisien Termal Dan Koefisien Termoelektrik X ini Dan T itu Temperatur Nah Ideanya Jika kita ingin Mendapatkan Ziti yang besar ini Tentu Kita ingin Mendapatkan Suatu material Yang mempunyai Kondukuitas listrik Tinggi Koefisien termal Tinggi Dan Kondukuitas termal Yang rendah Nah Selanjutnya Bagaimana Bangunan dasar Dari device Termolektrik Ini Pertama Seperti yang telah Disebutkan tadi Ada dua device Ada device Sebeck Dan device Nose Nah untuk device Sebeck Itu terdiri dari Biasanya terdiri dari Tipe P Dan tipe N Semi konduktor Sedangkan untuk Device Nose Itu hanya terdiri dari Merlukan material Magnet Nah Di sini Ada dua Dua hal yang Berbeda Antara device Sebeck Dan device Nose Itu Pada device Sebeck Arus panasnya Itu sejejar Dengan Arus listrik Sedangkan Untuk device Nose Itu Arus panas Itu tegak lurus Terhadap arus listrik Arus panasnya ini Ada namanya Untuk Arus Panas Pada device Itu dinamakan Sebagai Veltier Veltier Arus panas Veltier Sedangkan untuk Device Nose Itu dinamakan Dengan Arus panas Ettings Housen Nah Yang Arus Veltier ini Mengalir Yaitu dari Panas ke Dingin Sedangkan Arus Ettings Housen Ini Mengalir Dari Dingin Ke Panas Jadi Ada Kebedaan Dan Terkadang Salah satu Ya Salah satu Device Sebeck itu Apa namanya Arus panasnya Ini juga Akan Kadang-kadang Berubah menjadi Panas Nah Untuk Yang Arus Panas Etting Housen Ini Justru Arus ini Justru Memperkuat Efisiensi Pada Device Nose Itu Nah Dengan Kata lain Dari Sini Struktur Dan Arus Panas Pada Device Nose Mempunyai Banyak Keuntungan Dibanding Device Sebeck Nanti Kita Akan Bandingkan Kinerjanya Nah Pertama Ini Merupakan Kinerja Antara Device Sebeck Dan Nose Nah Ini Dinyatakan Sebagai Zetamax Ini Itu Merupakan Produk Dari Eficient Carot Dan Faktor Reduksi Sebagai Fungsi Figure Of Merit Dari Material Yang Bisa Disini Terlihat Bahwa Berdasarkan Jurnal Ini Itu Device Nose Lebih Tinggi Maximum Of Comversion Eficient Dibanding Device Sebeck Dengan Nilai Figure Of Merit Yang Sama Dan Hal Ini Karena Ada Pengaruh Dari Arus Panas Yaitu Arus Setting Sousen Pada Device Nurse Yang Justru Memperkuat Dan Mestabilkan Gradien Suhu Sedangkan Tadi Yang Device C-B Karena Arus Peltirnya Itu Terkadang Berubah Menjadi Panas Juga Sehingga Menghilangkan Kestabilan Dari Gradien Suhu Ini Dari Cerita Device Nah Dalam Reset Ini Kami Fokus Ke Device Nurse Sebagai Objek Penelitian Nah Selanjutnya Ya Karena Tadi Ada Magnet Tentu Kita Tau Mengetahui Tentang Adanya Efek Hall Jadi Efek Nurse Dan Efek Hall Ini Ada Hubungannya Pada Device Thermo Electric Nah Untuk Efek Hall Seperti Yang Kita Tau Jika Ada Suatu Arus Muatan Yang Mengalir Pada Suatu Konduktor Dan Kita Memberikan Sebuah Medan Magnet Yang Tegak Lurus Terhadap Konduktor Tersebut Maka Kita Bisa Mengukur Maka Si Muatan Disini Itu Akan Mengalami Gaya Lorenz Sehingga Memisahkan Muatan Positif Dan Negatif Sehingga Kita Bisa Mengukur Tegangan Hall Di Sepanjang Konduktor Ini Hal Yang Sama Terjadi Pada Nurse Pada Device Nurse Ketika Si Si Mata Mengalir Dari Mengalir Maka Kita Dan Karena Ada Medan Magnet Maka Dibisahkan Oleh Magnet Tersebut Dan Kita Bisa Ngukur Tegangan Nars Sepanjang Material Ini Dan Bisa Dikatakan Bahwa Efek Wall Tadi Yang Disebutkan Efek Nurse Adalah Medan Listrik Transversal Yang Dihasilkan Dari Gradien Termal Di Dalam Magnet Atau Bisa Dibisah Efek Nurse Adalah Gradien Termal Terinduksi Efek Wall Nah Sekarang Jika Tadi Kita Membahas Tentang Efek Nurse Anomali Pada Efek Nurse Saja Pada Dibisah Tentik Sekarang Kita Membahas Tentang Efek Nurse Anomali Sebenarnya Sama Hanya Saja Efek Nurse Anomali Ini Terjadi Karena Ada Sifat Intrinsik Dari Material Itu Sifat Magnet Di Dalam Material Itu Sendiri Atau Bisa Disebut Ada Magnetisasi Spontan Yang Muncul Dari Material Nah Efek Nurse Gradien Termal Nah Salah Satu Kelebihan Kelebihan Dari Efek Nurse Anomali Ini Untuk Device Itu Jadi Struktur Device Itu Dapat Lebih Flexible Dan Dapat Beradaptasi Dengan Berbagai Sumber Panas Nah Karena Sifat Flexible Ini Jadi Material Seperti Film Tipis Atau Material Dua Dimensi Ini Bisa Dijadikan Sebagai Basis Termoelektrik Berbasis Efek Nurse Anomali Nah Sekarang Kita Berlari Karena Tadi Kita Bahas Material Magnet Dua Dimensi Ya Karena Disini Fokus Saya Itu Merupakan Material Magnet Dua Dimensi Maka Disini Saya Akan Mencoba Menjelaskan Sedikit Tentang Material Magnet Dua Dimensi Jadi Sebenarnya Material Magnet Dua Dimensi Ini Termasuk Topik Riset Yang Baru Karena Baru Ditemukan Sekitar 4 tahun Yang Lalu Oleh Salah Satu Ilmuwan Di Amerika Kalau Tidak Salah Karena Karena Sebelum Para Ilmuwan Berdasarkan Suatu Teorema Menyatakan Tidak Ada Material Magnet Dua Dimensi Itu Tapi Pada Akhirnya Ditemukan Dalam Eksperimen Ini Termasuk Topik Yang Baru Tidak Juga Juga Akan Meningkat Dua Dimensi Jadi Sebenarnya Dengan Menggunakan Material Dua Dimensi Itu Sendiri Itu Bisa Meningkatkan Zitinya Saya Akan Menjelaskan Ini Kenapa Terjadi Seperti Ini Pertama Penggunaan Material Dua Dimensi Itu Mempunyai Peran Dalam Menurunkan Konductis Termal Karena Adanya Penghamburan Ponon Lapisan Seperti Terjadi Di Riset Ini Dimana Ketika Ketebalannya Itu Berkurang Maka Konductis Termal Itu Akan Berkurang Juga Dan Hal ini Terjadi Ada Penghamburan Ponon Pada Material Dua Dimensi Nah Seperti Yang Kita Tahu Jika Ketebalan Itu Menipis Ketebalan Itu Semakin Kecil Maka Aliran Ponon Itu Akan Semakin Dibatasi Sehingga Sering Akan Sering Terjadi Penghamburan Ponon Di Dua Dimensi Sehingga Menyebabkan Konductis Termal Itu Akan Menurun Selanjutnya Mengenai Konductis Selisri Hal yang Sangat Umum Yaitu Seperti Grafit Dan Grafin Sebelum Kesini Grafit Itu Grafin Itu Konductis Listrik Yang Tinggi Yaitu Salah Satu Efek Dari Material Dua Dimensi Dan Disini Dinyatakan Hal Yang Sama Yaitu Ketika Konductis Ketebalan Menurun Konductis Listrik Lalu Akan Meningkat Dan Ini Terjadi Karena Ada Interaksi Elektron Dengan Kisi Atau Latisnya Itu Sangat Lemah Karena Beberapa Kanan Paham 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 Elektron Terlarang Terakhir Tentang Koibisien Termal Elektrik Itu Secara Teori Pada Quantum Well Itu Meningkat Secara Linear Ketika Ketebalan Quantum Well Itu Tereduksi Dan Ini Terlihat Juga Pada Eksperimen Yang Terlilakukan Oleh Reserter Disini Ketika Ketebalannya Itu Menipis Maka Koibisien Termal Elektriknya Itu Akan Meningkat Nah Nah Karena Ada Efek Disebutkan Karena Ada Efek Kurungan Kuat Elektron Nah Ya Tentu Ini Koibisien Sebeg Nah Untuk Yang Saya Itu Untuk Yang Reset Saya Itu Akan Tentang Koibisien Termal Elektrik Itu Berhubungan Dengan Koibisien Ners Koibisien Ners Anomali Pada Material Nah Karena Hal Tersebut Kita Mengeksplorasi Material Magnet Dua Dimensi Nah Material Magnet Dua Dimensi Yang Ditemukan Secara Eksperim Ini Sebenarnya Sampai Saat Ini Yang Saya Tahu Ada Hanya Ada Empat Empat Yaitu FGT CGT CRI3 Dan Panadium Diselenite Keempat Material Ini Yang Membunyai Bermacam Macam Kuritemperatur Dari Yang Disini Terlihat Bahwa Panadium Selenite Dan FGT Itu Termasuk Tinggi Kuritemperaturnya Dan Sebenarnya Ada Dua Sarat Untuk Ners Apa Namanya Termal Elektrik Berbasis Ners Itu Si Materialnya Itu Harus Mempunyai Magnet Sati Yang Tegak Lurus Terhadap Struktur Lear Dan Yang Kedua Mempunyai Sukuri Yang Tinggi Dan Seperti Yang Terlihat Di tabel Ini FGT Dan Pandu Selenite Ini Sebenarnya Termasuk Besar Kuritemperatur Tapi Secara Ground Statenya Itu Mempunyai Magnetisasi Yang Sejar Atau In Plane Jadi Belum Sesuai Sebenarnya Bisa Direka Seperti Apa Sehingga Menjadi Autoplane Tapi Disini Saya Mencoba Untuk Mencari Yang Langsung Yang Autoplane Dan Seperti Disini Yang CGT Dan Chromium I3 Ini Dia Mempunyai Kuritemperatur Yang Rendah Tapi Magnetisasinya Autoplane Nah Disini Kita Perlu Menemukan Materi Dimensi Yang Sesuai Dengan Device Nurse Efek Anomali Nah Disini Saya Mendapatkan Suatu Jurnal Itu Tentang Iron Dichloride Jadi Iron Dichloride Ini FHL2 Ini Secara Bulk Structure Transisi Antiferomatik Antiferomatik Ini Kalau Tidak Salah Menggunakan Neutron Diffraction Eksperimen Dan Sifat Antiferomatik Kuat Itu Karena Peromatik Setiap Layernya Itu Sifat Peromatik Yang Kuat Dan Tentu Saja Ini Tegak Lurus Terhadap Layer Memang Dan Cara Eksperimen Ini Sudah Ditemukan Tapi Belum Ditemukan Sifat Peromatiknya Dan Sifat Magnetnya Dan Kurinya Itu Sudah Dieksplore Tetapi Sifat Thermalitriknya Itu Belum 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 Terlihat Belum ada Yang Riset Tentang Ini Dan Salah Secara Mentekar Loh Itu Material Ini Mau punya Sukuri Yang Sekitar 109 Kelvin Yang lebih Tinggi Dibanding Yang CRI3 Sama CGT Tadi Nah Sekarang Mengenai Pendekatan Teori Dan Skemakasinya Nah Jadi Disini Jadi Untuk Menentukan Apakah Kita Mencari Sifat Thermalitriknya Itu Dengan Menyamakan Dulu Menyamakan Studi Yang Sudah Ada Dan Menyamakan Hasilnya Disini Untuk Mencari Sifat Ground State Atau Keadaan Ground State Dari Material Ini Kita Apakah Ferromagnetik Atau Anti-ferromagnetik Kita Menggunakan Menggunakan 2x2 Supercell Iron Diklorate Monoier Untuk Mencari Selisih Energi Total Antara Ferromagnetik Dan Anti-ferromagnetik Oke Dan Disini Untuk Ekseng Energi Dan Sukurinya Saya Menggunakan Model Hessenburg Disini Dan Dengan Menggunakan Dimana Dan Untuk Ekseng Energinya Itu Saya Menggunakan J Disini Dimana I Eks Disini Adalah Perbedaan Total Energi Di Antara Konfigurasi FM Dan AFM Dan Jika J Bernilai Positif Maka Menandakan Perromagnetik Dan J Bernilai Negatif Menandakan Anti-perromagnetik Dan Selanjutnya Saya Selanjutnya Akan Dicari Sukurinya Sukurinya Berasalkan Minfield Teori Nah Sebenarnya Minfield Teori Ini Agak Overestimate Untuk Menentukan Sukuri Jadi Ya mungkin Akan Lebih Dari Yang Hasil Monte Carlo Yang Tadi Menimal Kita Bisa Melihat Nilai J Sama Atau Tidak Dan Selanjutnya Disini Juga Dicari Magnetic Anisotropi Energinya Itu Untuk Menentukan Apakah Out of Plane Atau In Plane Untuk Magnetic Moment Dan Ini Sama Halnya Bisa Dicari Total Energi Yang In Plane Dengan Total Energi Auto Plane Jika Imainnya Positif Itu Menghasilkan Auto Plane Jika Imainnya Negatif Itu Menghasilkan Magnetic In Plane Dan Untuk Koabisi Anomali Dan Koabisi Anomali Itu Bisa Dicari Dengan Menggunakan Persamaan Ini Dimana Koabisi Anomali Itu Ditentukan Oleh Pure Nurse Core Ratio Dan Pure Sebeg Dimana Core Ratio Itu Merupakan Perbandingan Antara Anomalous Konductif Sola Anomali Dan Electrical Anomalous Konductivity Dan Electrical Konductivity Dan Mekanisme Dari Anomalous Konductivity Ini Ditentukan Kontribunsi Intrinsic Dan Extrinsic Untuk Intrinsic Itu Ditentukan Bisa Dilihat Di Ben Structure Dan Berhubungan Dengan Berry Curvature Disini Mungkin Bisa Mudahnya Jika Mana Kontribusi Kontribusi Yang Dominant Antara Intrinsic Pada Suatu Material Itu Bisa Dilihat Dari Ben Structure Jika Ben Structure Kita Mencobakan Spin Orbit Interaction Dan Berubah Besar Berubah Banyak Itu Di Ben Structure Maka Bisa Dipastikan Bahwa Kontribusi Extrinsic Mungkin Lebih Besar Dibanding Interstric Tapi Jika Interaksi Spin Orbit Itu Kita Cobakan Dan Ben Structure Tidak Terlalu Berubah Mungkin Sifat Interstric Yang Dominant Ini Salah Satu Cara Dan Untuk Formulasi Kontribusi Distrik Di Sini Seterang Terlihat Bahwa Dipengaruhi Oleh Relation Time Dan Group Velocity Dari Muatan Nah Disini Dalam Reset Ini Kami Relaxation Timenya Itu Dibuat 10 Femtosecond Itu Berdasarkan Studi sebelumnya Tentang Perumat Imotel Dan Berdasarkan Moderator Regime Teori Yang Menghubungkan Antara Hubungan Elektrical Kondukivitas Elektrical Kondukivitas Dengan Anomalous Holoconduktivity Nah Untuk Anomalous Holoconduktivitinya Ini Apa Sangat Dipengaruhi Oleh Yang namanya Berry Purvature Disini Jadi Berry Purvature Pada Setiap Band Dapat Di Estimasi Dari Gauge Transformation Dari Gauge Transformation Dan Untuk Resol Holoconduktivitas Tinggal Membandingkan Antara Anomalous Kondukivitas Dengan Elektrical Kondukivitas Disini Dan Selanjutnya Mengenai Kondukivitas Tensor Thermo Dan Coimition Thermoelectric Disini Setelah Kita Mendapatkan Anomalous Holoconduktivity Dan Elektrical Conduktivity Maka Kita Bisa Mencari Kondukivitas Tensor Thermoelectric Yang Bisa Berdasarkan Persamaan Ini Berurusan Integrasi Dari Sigma XX Dan Sigma XY Dan Selanjutnya Setelah Kita Mendapatkan Itu Semua Kita Bisa Mencari Anomalous Nurse Coimition Dengan Mencari Pertama Mencari Pure Seabank Dan Pure Nurse Dengan Menggunakan Persamaan Skema Komputasi Yang Digunakan Pertama Untuk Kalkulasi DFT Jadi Ada Dua Langkah Yang Kita Gunakan Disini Yaitu Ada Dengan Koliner Dan Koliner DFT Disini Saya Menggunakan Kode OpenMX Dan Untuk Exchange Correlation Potensialnya Menggunakan GGA PBE Dan Metode Yang Digunakannya Adalah Menggunakan Non Consulting Soda Potensial Karena Disini Gunakan OpenMX Dan OpenMX Itu Dasar Perhitungannya Berdasarkan LCPO Linear Combination Of Soda Atomic Orbital Dengan Spesifikasi Tiap Atom Dan Orbital Seperti Ini Dan Untuk Energy Cut-off Menggunakan 500 Readback K-Grid 20 20 20 1 Dan K-Grid Untuk Non Koliner 30 30 1 Dan Untuk Perhitungan Band 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 Dekomposisinya Untuk Anomalous Hoconiquity Itu Menggunakan Metode Fukui Hatsugai Suzuki Dan Untuk Thermal Properties Di sini Menggunakan One-air 90 Itu Berdasarkan Maksimal Localized One-air Function Dan Di Open Mx Kita Mengkonstruksikan 22 One-air Bands Dan Untuk Transport Properties Yang Biasa Digunakan Menggunakan Teori Semiklasikal Persuatuan Transport Dengan Pendekatkan Relaxation Time Konstantin Sebesar 10 Persekan Berdasarkan Yang tadi Moderate Regime Theory Dengan K-Grid 300 300 Kali Satu Nah Pertama Ini Tentang Karakterisasi Magnet Dan Restrik Yang pertama Tentang Struktur Atomnya Itu Sendiri Itu Seperti yang Terlihat Hasilnya Hampir Sama Dengan Referensi Ini Untuk Struktur Atomnya Dan Untuk Magnet Itu Sendiri Hasilnya Ya Seperti yang Terlihat Juga Hampir Sama Cuman Hanya Mungkin Hanya Curry Temperaturnya Yang Tadi Sebenarnya Overestimate Jika Dibandingkan Dengan Referensi Yang Menggunakan Monte Carlo Dan Kita Bisa Dilihat Disini Kalau Mainnya Itu Positif Artinya Punicular Autoplane Dan C-nya Positif Artinya Peromagnet Nah Secara Sifat Dari Magnet Magnet Ini Sudah Sesuai Dengan Referensi Referensi Yang Ada Selanjutnya Untuk Struktur Elektronik Nah Sebenarnya Terlihat Disini Ada Garis hitam Disini Ada Minority State Dan Garis merah Itu Majority State Nah Sebenarnya Terlihat Minority State Itu Melewati Vermilevel Ya Menuruti Vermilevel Sedangkan Majority State Itu Mempunyai BNMC Gap Yang Sangat Besar Atau Dengan Kata Lain Material Ini Sifat Half Metal Ya Half Metallicity Dan Untuk Orbitalnya Ini Yang Dekat Vermilevel Itu Ditentukan Oleh Orbital D Dari Iron Dimana Orbital D Ini Sendiri Mengalami Splitting Yaitu IG Dan T2G Hal Ini Karena Apa Namanya Dari Struktur Octahedralnya Itu Sendiri Dari FL2 Ini Dimana Orbital IG Ini Terjadi Karena Orbital Ini Itu Berhubungan Langsung Terkoneksi Langsung Dengan Orbital P Pada Chloride Sehingga Menjadi Energi Yang Lebih Besar Dibanding Orbital T2G Ini Nah Dari Orbital T2G Ini Yang Akan Menentukan Kovisien Dari Nors Anomalinya Nah Sekarang Karakteristik Thermoelektrik Pada Vermilevel Kovisien Thermo Anomalinya Itu Bisa Terlihat Sebesar Ini Sekitar 0,24 50 Kelvin Dan 0,48 Untuk 100 Kelvin Nah Jika Kita Bandingkan Dengan Magnetic Material Yang Ada Nors Kovisien Itu Dalam Order Yang Sama Dan Disini Origin Atau Asal Muasal Dari Nilai Nors Ini Juga Bisa Dieksplorasi Dengan Melihat Pure Sebeck Resionya Dan Pure Nors Dengan Melihat Persamaan Ini Disini Terlihat Bahwa Apa Ya Nilai Pure Nors Itu Hampir Sama Dengan Pure Nors Komisien Nors Anomalinya Itu Itu Pure Nors 0,24 0,24 Yang pada 50 Kelvin Pada 100 Kelvin Itu 0,49 0,48 Jadi Dengan Kata Lain Pure Sebeck Ini Mempunyai Ya Bisa Dibilang Sangat Kecil Berkontribusinya Untuk Pure Nors Di Sini Dan Tandanya Walaupun Tandanya Beda Harusnya Saling Melemahkan Karena Tandanya Sama Nah Tapi Ya Bisa Dibilang Nors Komisien Ini Kecil Karena Bisa Dikatakan Besar Kalau Nors Komisien Itu Kalau Lebih Dari Satu Mikrofol Per Kelvin Nah Besarnya Ya Walaupun Kecil Tapi Ada Kemungkinan Bahwa Nors Komisien Ini Akan Lebih Besar Di Sekitar Fermi Level Nah Ini Bisa Dilihat Dari Berdasarkan Nors Komisien Berdasarkan Rigid Band Approximation Nah Yang terlihat Disini Ini Fermi Level Disini Dan Ini Nors Komisien Yang Lebih Dari Satu Jadi Disini Saya Tanya Ditandakan Satu Koncak Satu Dua Dan Tiga Nah Ya Karena Disini Band Approximation Yang Artinya Jika kita Memberikan Doping Itu Fermi Levelnya Ini Hanya Bergeser Dan Tidak Merubah Si Band Structure Itu Sendiri Jadi Jika Kita Memberikan Elektron Maka Fermi Leng Akan Bergerak Ke Arah Menan Jika Memberikan Memberikan Doping Memberikan Hall Doping Maka Akan Bergeser Ke Kiri Nah Seperti yang Terlihat Ada Tiga Nilai Narus Yang Besar Di Sekitar Fermi Level N Yang Besar Ini Bisa Dicapai Dengan Menggunakan Doping Elektron Dan Terus Sekitar 6,65 Mikrofol Per Kelvin Dan Dan Ya Sebenarnya Yang bisa Dilihat Bahwa Kita Juga Bisa Melihat Origin Atau Asal Muasalnya N Ini Dari Mana Dengan Melihat Persamaan Yang Sama Seperti Yang Tadi Di Nah Seperti Yang terlihat Disini Bahwa Untuk Viewer Nurse Sebenarnya Ada Dua Dua Puncak Yaitu Puncak Dua Dan Puncak Tiga Puncak Satunya Ini Kurang Dari Satu Mikrofol Per Kelvin Artinya Ada Kontribusi Yang Besar Pada Viewer Seabeknya Ini Disini Untuk Puncak Yang Satu Dan Untuk Yang Puncak Dua Dan Tiga Itu Asalnya Karena Kenapa Bisa Besar Itu Karena Memang Viewer Nurse Puncak Dua Dan Tiga Sudah Besar Sudah Besar Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Seabeknya Seabek Seabek Seabeknya Itu Bisa Lebih Dari 100 Mikrofol Fort Kelvin Jika kita Bisa Memberikan Jika kita Memberikan Dopping Hole Kepada Material Ini Dan Selanjutnya Untuk Hole Resion Juga Itu Bisa Mencapai 0,07 Dengan Handbooking Elektron Sekitar Sini Dan Ini Lebih Detailnya Bisa Dilihat Pada Tabel Ini Mana Untuk Puncak Satunya Nurse Komisian Itu Ada Efek Dari Viewer Seabeknya Yang Ini Karena Tandanya Beda Jadi Saling Memperkuat Saling Memperkuat Dan Menimpa Viewer Ners Ners Komisian Itu Menjadi 1,35 Lebih Dari 1 Sedangkan Untuk Puncak 2 Dan Puncak 3 Itu Viewer Nurse Ners Sebenarnya Jadi Berkurang Untuk Ners Komisian Itu Jadi Berkurang Karena Tandanya Sama Tapi Ini Tetap Besar Jadi Viewer Seabeknya Itu Justru Melemahkan Puncak 2 Dan Puncak 3 Nah Disini Tentu Ini Berdasarkan Apa Namanya Relaxation Time Relaxation Time Yang tadi Set 10 Second Dan disini Kita mencoba Untuk Jadi Independen Terhadap Relaxation Time Dengan Merubah Persamaan Yang tadi Menjadi Seperti Ini Jadi Hanya Melihat Alpha XY Dan Sigma XY S0 Disini Jadi Ini Untuk Formulasi Apa Namanya Yang Independen Terhadap Relaxation Time Dan Ini Juga Bisa Dibandingkan Juga Alpha Alpha XY Ini Yang Dengan Hasil Experiment Yang Ada Nah Disini Seperti yang Terlihat Bahwa Untuk Puncak Satu Untuk Puncak Satu Yang Tadi Itu Ya Nors Koficien Asal Muasan Itu Jelas Dari Alpha XY Dan Sigma XY S0 Disini Sedangkan Untuk Puncak 2 Dan Puncak 3 Ini Uniknya Itu Ini Kan Solisinya Hampir Sangat Kecil Solisinya Berarti Asal Puncak Badan Puncak 3 Itu Berasal Dari Konduktivitas Electrical Conductivity Dan Ini Juga Bisa Dilihat Dari Sigma XY Dan Sigma XX Berdasarkan Kalkulasi RBA Yang Sama Dan Sebelum Kesana Disini Ada Perbandingan Dari Nilai XY Yang Didapatkan Dengan Hasil Ini Kebanyakan Hasil Eksperimen Yaitu Sekitar Yang Ya Sekitar 0,4 Yang Untuk Iron Dikloride Ini Bisa Ya Mungkin Termasuk Yang Sama Dengan Eksperimen Yang Ada Selanjutnya Mengenai Yang Tadi Asal Kenapa Puncak 2 Dan 3 Itu Tinggi Padahal Selisih Dari Alpha XY Dan Sigma XY X 0 Itu Kecil Itu Ternyata Dilihat Dari Ini Ini kan Puncak 2 Ini Ini ada Slope Slope Disini Ini kan Kecil Tapi Jika Dilihat Dari Sigma XX Yang Mendekati 0 Maka Tentu Ini akan Menjadi Besar Jadi Dan Sigma XX Ini Terjadi Karena Adanya Band Gave Di Band Structure Yang terlihat Di band Structure Di sini Menyebabkan Puncak 2 Ada Terdapat Puncak 2 Dan Puncak 3 Sedangkan Untuk Puncak 1 Memang Hasil Dari Slope Dari Sigma XY Berdasarkan Relasi Mode Dan Kita Selanjutnya Disini Akan Coba Saya akan Coba Menjelaskan Asal Muasal Dari Sigma XY Ini Yang Dari Kontribusi Band Yang Dekat Vermilefo Nah Seperti Yang terlihat Disini Ada Tiga Band Dekat Vermilefo Yang Ditenakan Band 1 2 Dan 3 Nah Untuk Yang Seperti Yang terlihat Hanya Band 1 Dan 2 Saja Yang Berwarna Merah Dan Biru Ini Yang Berkontribusi Untuk Anomal Solo Conductivity Atau Sigma XY Sedangkan Yang Band Hijau Disini Tidak Memberikan Kontribusi Dan Ini Berakibat Juga Untuk Alpha XY Yang Berkontribusi Hanya Band 1 Dan 2 Sedangkan Ini Yang Hijau Tidak Memberikan Dan Seperti yang Terlihat Disini Bahwa Alpha Sigma XY Terjadi Pada 0,2 Elektron Volt Jika kita Plot Berikur Factor Disini Maka Akan Terlihat Bahwa Di Integrasinya Itu Maka Titik Interaksi Integrasi Berikur Factor Jadi Pada Titik K Point Disini Sebenarnya Untuk Sebenarnya Pada Gamaka Juga Sekitar Gamaka Gamaka Ini Berikur Perikur Sangat Besar Tapi Ini Saling Melemahkan Saling Melemahkan Hanya Ben Hanya Yang Biru Dan Merah Saja Yang Memberikan Puncak Pada Titik K Disini Jadi Kesimpulannya Kami Telah Melakukan Kalkulasi Struktur Elektronik Berdasarkan Prinsipal Untuk Erondikloride Monolayer Untuk Mempelajari Termolatik Sistem Dua Dimensi Nah Keuntungan Dari Material Magnet Dua Dimensi Ini Dalam Termo Komision Dibuktikan Pada Erondik Loret Monolayer Dan Komision Anomalinya Juga Bisa Dibandingkan Dengan Material Lain Dan Kita Mendapatkan 6,65 Propol Per Kelvin Untuk Komision Anomalinya Dan Hasil Ini Menyarankan Bahwa Material Magnetik Dua Dimensi Dapat Diaplikasikan Untuk Termoelektrik Device Termoelektrik Dan Kami Juga Mencoba Denkomposisi Band Decomposition Untuk Melihat Orijin Dari Kondubilitas Anomalus Hall Dan Tensor Kondubilitas Termoelektrik Dan Masih Diterapkan Untuk Eksplorasi Efek Anomali Pada Material Dua Dimensi Ini Dan Untuk Yang Projek Yang Sedang Dilakukan Sekarang Jadi Saya Sedang Kalkulasi Dengan Menggunakan High Through Coat Population Yang Hasilnya Disimpan Di database Dan database Ini Kita Gunakan Untuk Mencari Heterostructure Untuk Melihat Thermal Thermal Properties Di Heterostructure Disini Saya Memperlihatkan Bahwa Heterostructure Dari Chromium I3 Dan Graphene Ya ini Materialnya Sudah ada Sudah disini Saya eksperimen Dan Disini Terlihat Bahwa Nus Komisiennya Itu Nus Komisiennya Itu Bisa Dikatakan Besar Di Sekitar Vermilever Jadi Yang Sedang Dilakukan Sekarang Terima Kasih Ya baik Terima kasih Banyak Pak Rifki Mas Rifki Atas Presentasinya Sepertar Material Magnet Dua Dimensi Untuk Aplikasi Termo Elektrik Sangat menarik Menambah Pengetahuan Baru Juga Buat Saya Walaupun Saya Bekerja Di Termo Elektrik Tapi Ini Pertama Kali Melihat Presentasi Yang Lengkap Seputar Efek Nerns Khususnya Efek Nerns Anomali Kami Persilahkan Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Pada Malam Ini Yang Baru Hadir Maupun Yang Sudah Hadir Sejak Awal Silahkan Jika Ada Pertanyaan Pada Pak Rifki Tidak Perlu Ragu Ragu Untuk Apa Bertanya Mau Lewat Chat Silahkan Mau Langsung Lewat Audio Silahkan Ini Pertanyaan Pertama Dari Pak Heski Pemateri Yang Kedua Nanti Pertanyaan Pertama Apakah Material Magnet Dua Dimensi Selalu Punya Anomolus Hall Conductivity Tidak Tidak Selalu Tidak Selalu Seperti Promium I3 Yang Tadi Promium Iodide CRI3 CRI I3 Itu Memang Magnet Dua Dimensi Tapi Tidak Ada Anomolus Conductivity Kenapa Itu Tapi Ini Pertanyaannya Yang Kedua Ini Jika Iya Kalau Jika Tidak Gimana Pak Heski Ya Mungkin Karena Ini Juga Ya Apa Dari Ini Mungkin Apa Dari Berry Kru Pacer Ini Juga Mungkin Jadi Carverger CRI3 Kenapa Ini Apa Ya Bukan Berry Saya Lupa Baca Kalau CRI3 Itu Ada Inversion Symmetry Ada Ada Hubungan Yang Itu Tapi Saya Lupa Ya Mungkin Ada Symmetry Masalah Symmetry Jadi Dari Carverger Itu Carverger Itu Harus Ada Time Inversimetry Dan Inversimetry Kalau Ada Dua-duanya Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Dua-duanya Tidak Bisa Salah Satu Yang Gila Makanya Di Salah Satu Ada Experiment Yang Lain Itu Dengan Menambahkan Grafin Itu Kalau Nambah Grafin Oh Oke Mungkin Di Grafin Jadi Ada Oke Jadi Mungkin Merusak Time Rival Symmetry Grafin Baik Berarti Ini pertanyaan Kedua Cancel Jika Iya Tadi Ternyata Tidak Baik Yang Berikutnya Dari Mas Sasvan Mungkin Saya Terlewat Apa Pertimbangan Mengkaji Sifat Thermoelektrik Di Suhu Rendah 50 Kelvin 100 Kelvin Bukan Di Suhu Ruang Ke Atas Oh Itu Karena Sukurinya Ya Untuk Sekarang Sukurinya Sukurinya Untuk Iron Dikloride Itu kan 109 Kelvin Sukurinya Itu Baik Iya Jadi Itu Temperatur Operasinya Sekitaran Segitu Ya Ya Diharapkan Mungkin Nanti Kedepannya Ada Yang Sampir Suhu Ruang Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Jika Ada Pertanyaan Dan Ini Juga Karena Disiarkan Secara Langsung Melalui Youtube Kami Lihat Ada Belasan Juga Yang Menyaksikan Silahkan Jika Bapak Ibu Yang Menyaksikan Melalui Youtube Mau Bertanya Langsung Di Komentar Youtube Kami Akan Bacakan Di Sini Nah Sambil Menunggu Saya Ada Pertanyaan Yang Agak Cupu Ini Rigid Ben Approximation Kenapa Dipakai Bukannya Kalau Doping Material Magnet Ini Sangat Signifikan Perubahan Ben Structure Setahu Saya Saya Tidak Tahu Kalau Salah Mungkin Salah Oh Gitu Apakah Gak Pernah Coba Dulu Gitu Kalau Di Doping Itu Ben Structure Berubah Berubah Seberapa Besar Oh Pernah Oh Pernah Jadi Nanti Dilihat Nah Ini Misalnya Sorry Tadi Saya Kelewat Enggak Ini Enggak Emang Dilihat Ini Saya Menggunakan Sekitar 10x10 Supercell Dan Beberapa Sekitar Atau Atom Fe Itu Diganti Sama Cobalt Cobalt Dan Disini Ya Apa Namanya Ini Dengan Menggunakan Metode Unfolding Jadi Itu Si Ben Structure Turun Sedikit Ke bawah Ini Ada Gambarannya Disini Disini Tidak Signifikan Ternyata Signifikan Atau Enggak Oh Enggak Enggak Jadi Rubahnya Cuma Sedikit Tapi Dia Jadi Turun Dan Karena Material Dua dimensi Jadi Untuk Naik Atau Turunkan Vermilevel Gampang Dengan Get 50 saja Ya Karena Kebetulan Sempat Ada Mahasiswa Juga Yang Sedang Ngerjain Material Magnet Yang Lain Itu Doping Di Satu Unit Cell Satu Elektron Itu Lumayan Ben Structure Berubahnya Signifikan Tapi Dia berarti Satu Unit Cell Iya sih Emang Gede Ini Tadi Berapa 10 10 x 10 10 x 10 Ya Oke Ya Emang Ini Jauh ya Berarti Bedanya Yang kasus Kami Sip Sip Kalau gitu Berarti Mungkin Rigid band Masih valid Ya Baik Silahkan Bapak Ibu Kita ada Masih bisa 5 menit Lagi Untuk Bertanya Pada Pak Riki Sebelum Kita Dah Ke Pembicara Berikutnya Yang Mau Bertanya Langsung Oh ya Pak Aramel Monggo Mangga Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga sehat semua Alhamdulillah Sehat Langsung saja Riki Terima kasih banyak Buat Masukan malam ini Alhamdulillah Dapat bernyatimu Saya Sekilas Tadi mungkin Agak Kelewat Untuk Kasus yang Riki kerjakan Berbasis di Sistem Satu Iron Chloride Iya Satu Monolayer Monolayer Nah Yang ingin Saya tanyakan Mungkin Saya kurang Menelaah Lebih Jelas Di presentasinya Apakah Ada Signifikansi Besar Yang akan Terjadi Di output Neoners Coefficient Ketika Struktur Dari Material tersebut Berubah Semisal Menjadi 2H Phase Kira-kira 2H 2H Yang Fasanya Beda Misalnya Apakah Impak Dari Perubahan Struktur Akan Memberikan Faktor Signifikansi Terhadap Perperti Termo Elektriknya Oh Iya Pasti Itu Betul Nah Pertanyaan Adalah Apakah Menjadi Arah Yang Lebih Promising Atau Malah Ke arah Sebaliknya Oh Ya Itu Tergantung Ininya Band Strukturnya Mungkin Ya kan Tadi Seperti Mana ya Nah Disini Mungkin Nanti Band Strukturnya Disini Itu Akan Berubah Gitu Ya Bisa Jadi Dia Akan Semi Kalau Dirubah Saya Nggak Ngelihat Apa-apa Disini Nah Ya Jadi Diharapkan Untuk Yang Ke arah Yang Ditargetkan Prioritas kita Di bagian segmen Yang mana nih Kalau untuk Terjadi Perubahan Struktur Dekat Fermi-nya Dekat Fermi-levelnya Ya Jadi Yang seperti Resep dasarnya Yang saya tangkap Ketika Kontribusi Khususnya Di Sekitaran IF ya Terjadi Kontribusi Karena Di Tim Kami Itu Kami Kerja Di Sistem VSE2 On HOPG Dari Tim DFT-nya Mengatakan Bahwa Memang Lagi Kisru Di VSE2 Ada yang Bila Tidak Peromagnetismenya Nah Yang ingin Saya Perhatikan Disini Keberadaan State Yang Dekat IF Khususnya Menggambarkan Half Metallicity Ini kan Ini kan Yang menjadi Fondasi Dasar Dari Nurse Property-nya Belum Nggak Nurse Property-nya Fondasi Iya Kalau secara ini Iya Kan Dilihat Di orbital T2G-nya Akan Menentukan Anomalous Nurse Coefficient Iya Keberadaan Dan City Yang cukup Signifikan Di sekitar IF Iya Betul Pak Iya Jadi Terlepas Dari Perhitungan Kalkulasi Yang ada Jadi Asalkan Fondasinya Adalah Ada State Yang Tersedia Di sekitar IF Terlepas Struktur Apa Ada Kemungkinan Output Anomalous Nurse Coefficient-nya Muncul Bener kan ya Iya Bisa jadi Muncul Oke Itu kan Tergantung juga Pak Pure Nurse Coefficient-nya Terkadang Itu juga Apa Pure Seback-nya Itu sendiri Itu bisa Mengurangi Atau Bisa Menambahkan Ya ini yang Lebih serunya Soalnya Ketika masuk ke Sistem kami Kami semua Menggunakan Metode MBE Pada dasarnya Untuk Ngegrow Monolayer Tin filmnya Jadi Permainannya Agak lebih Sedikit Komplikasi Karena ada Faktor Dianetic Screening Yang Memain Disitu Mereka Menolayar Dan Ini Agak Membuat Screen Interpretasi Kita Agak Sedikit Jelimat Pada Akhirnya Itu yang Agak Menjadi Bumerang Ketika Menyajikan Suatu Propos Idea Terima kasih Banyak Infonya Terima kasih Pak Aramel Atas Masukannya Mohon Tidak Keluar Dulu Nanti Menyaksikan Presentasi Berikutnya Silahkan Bapak Ibu Pertanyaan Berikutnya Atau Komentar Masukkan Kalau Nggak ada Saya Mohon Tanya Ini Pertanyaan Cuku Juga Teknis Sekali Mungkin Tadi Ngitung Koefisien Koefisien Thermoelektriknya Itu bikin Program Sendiri Atau Bagaimana Oh Iya Yang untuk Nersenya Itu Sendiri Program Sendiri Jadi Nggak Nggak Pakai Software Jadi Semacam Bolt Strap Itu Nggak Untuk Yang Ini Yang Apa Electrical Conductivity Terus Pure Seback Itu Eh Enggak Bukan Electrical Conductivity Itu Untuk Menggunakan 1.90 1.90 Tapi Maksudnya Bolt Strap Nggak Dipakai Jadi Integral Integral Beginian Bisa Coding Sendiri Oke Terus Beris Carvature Gimana Oh Oh Ini Dari Ini Dari Metode Fukui Hasul Gai Suzuki Ini Untuk Jadi Ini Untuk Memerlihatkan Kontribusi Band Nya Juga Untuk Anomal Security Sekaligus Untuk Berikur Pacarnya Juga Gitu Oh Itu Ada Di Dalam Open MX Atau Ini Ada Di Open MX Baik Terima kasih Banyak Mas Rifki Udah Dari Materi Detail Menarik Sekali Silahkan Bapak Ibu Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Kalau Ada Kalau Tidak Ada Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Ini Tepat Pukul 8 8 8 Kita Sudah Menyelesaikan Sesi Pemateri Pertama Untuk Kuliah I4 Malam Ini Dan Sekarang Kita Aplas Pak Rifki Atau Mas Rifki Kang Rifki Sama Saja Mudah-mudahan Bisa Semakin Sukses Di Riset-riset Berikutnya Dan Semoga Tidak Sungkan-sungkan Berbagi Pengetahuannya Lagi Kalau Nanti Ditembak Di Momen-momen Lain Tidak Hanya I4 Ini Baik Kita Akan Berlanjut Ke Pemateri Kedua Ini Saya Akan Share Screen Sebentar Mati Ini Stop Share Ya Mana ya Share Screen Ini Tiba-tiba Menghilang Oke Saya Share Screen Apakah Bisa Terlihat Nah Ini Sudah Kelihatan Belum Layar Lihat Pak Ini Untuk Pemateri Kedua Kita Pada Malam Hari Ini Yaitu Pak Edwi Heski Hesdeo Saya Bacakan Profil Ringkasnya Aja Karena Pasti Sudah Pada Tidak Sabar Dengerin Materinya Ini Beliau Menyelesaikan S1 Fisika Di Universitas Brawijaya Kemudian Melanjutkan S2 S3 Di Jurusan Fisika Toko University Topik Risetnya Cukup Beragam Tapi Fokus Saat Ini Mungkin Di Dua Hal Optical Transport Phenomena In Low Dimensional Materials Serta Quantum Materials Dan Interaksi Elektron Phonon Photon Serta Mungkin Quasi Partikel Lain-lain Semacamnya Untuk Malam Ini Presentasinya Adalah Tentang Beris Face Effects In Optics Hydrodynamics And Thermoelectrics Termoelectrics Tadi Mungkin Nyambung Optics Hidrodynamics Sesuatu Yang Baru Kemudian Beris Face Kita Mungkin Akan Mendengar Lebih Jauh Apa Peranannya Di dalam Sifat-sifat Fisis Yang Dijabarkan Di sini Baik Tanpa Menunggu Panjang Lebar Lagi Silahkan Pak Hesky Bisa Share Screen Baik Sudah Ya Terima 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 Pernah Ketemu Di Malang Kemudian Pernah Yang Jadi Pemateri Waktu Saya Moderator Harap Hari Ini Kebalik Situasinya Ternyata Tidak Tidak Jadi Kebalik Tidak Moderator Saya Oke Ini Tadi Pesan Sponsor Kemana Logo Kwasi Kok Gak Ada Jadi Dalam Peserta Ini Ada Salah Satu Developer Website Kami Grup Kami Kwasi Ini Adalah Quantum Computation And Material Quantum Design And Simulation Sorry Saya Gak Apa Yaitu Mas Arman Disini Ada Saya Berafiliasi Dua Sekarang Saya Di Lipi Dan Universitas Luxemburg Sedang Postdoc Sorry Kenapa Tidak Jalan Oke Tadi Sudah Dijelaskan Saya Dari Bawijaya Kemudian Tohoku Setelah Saya Postdoc Di Institute Of High Performance Computing Kemudian Kelipi Dan Sekarang Dua Filiasi Jadi Selama Di S3 Di Tohoku Saya Banyak Berkutat Tentang Optical Properties Disitu Saya Banyak Kolaborasi Dengan Eksperimen Saya Mengerjakan Raman Teori Raman Saya Menggunakan Kalkulasi Raman Digrafi Kemudian Garbon Nanocube Dan Setelah Kemudian Masuk Di Institute High Performance Computing Ini Saya Mulai Menemukan Arah Baru Yaitu Material Topology Dan Disitu Ternyata Kita Bisa Banyak Memainkan Hal Yang Sebelumnya Belum Pernah Terlihat Dari Optik Dari Sisi Transport Dan Presentasi Hari Ini Lebih Fokus Ke Sana Oke Ada Tiga Hal Yang Mau Saya Sampaikan Yang Pertama Bisa Kita Membuat Elektron Bergerak Berputar Seperti Seolah-olah Ada Magnetic Field Walaupun Tidak Magnetic Field Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Akan Melihat Fenomena Dimana Elektron Itu Sebenarnya Lebih Seperti Bola Biliar Bergerak Jadi Bergerak Satu-satu Jara Antara Elektron Biasanya Jauh-jauh Tetapi Ada kealanya Elektron Bergerak Seperti Air Ketika Interaksinya Begitu Kuat Dan Akhirnya Salah Satu Elektron Bergerak Elektron Yang Lain Ikut Merasakan Gerakan Itu Jadi Kita Sebut Sebagai Hydrodynamics Nah Kalau Kita Tambahkan Beriface Kedalamnya Bagaimana Gerakan Elektron Itu Yang Kedua Dan Yang Ketika Adalah Kita Melihat Aspek Termo Elektrik Daripada Material Yang Punya Topology Nah Tadi Saya Sangat Bersyukur Presentasi Pertama Mas Rifki Jadi Udah Dijelaskan Dasar-dasarnya Mungkin Saya Lanjut Dengan Lebih Cepat Jadi Topik Riset Utamanya Adalah Ketika Kita Mengiris Apel Walaupun Setipis Apapun Apel Yang Kita Iris Rasanya Tetap Apel Tapi Ketika Kita Punya Karbon Dalam Pensil Ini Misalkan Pensil Ini Seperti Grafite Jadi Terdiri Lembar Lembaran Karbon Ketika Kita Ambil Satu Lembar Karbon Kita Mendapatkan Property Yang Jauh Lebih Berbeda Daripada Property Bulg Nah Kita Akan Menunjukkan Itu Sesaat Setelah Ini Kita Masuk Dulu Ke Basic Pemahaman Struktur Elektronik Apakah Itu Insulator Insulator Adalah Ketika Kita Kasih Signal Misalkan Electric Field Itu Tidak Ada Respon Dari Sistem Itu Bisa Digamarkan Dengan Elektron Yang Hanya Bergerak Melingkar Seperti Elektron Yang Terikat Oleh Atom Atom Jadi Dia Hanya Bergerak Melingkar Kemudian Secara Band Structure Dia Punya Sebut Band Gap Arti Band Gap Adalah Energi Yang Dibutuhkan Untuk Elektron Jadi Elektron Bebas Sangat Tinggi Sehingga Dia Tercenderung Jadi Inert Jadi Tidak Ada Transport Nah Elektron Di Dalam Medan Magnet Juga Seperti Itu Ketika Kita Pasang Elektron Dalam Kemudian Secara Mekanika Kuantum Kita Bisa Menyelesaikan Bahwa Band Structure Dari Suatu Elektron Dalam Medan Magnet Itu Berbentuk Flat Dan Ada Band Gap Ini Terutama Untuk Yang Dua Dimensi Kita Sebut Sebagai Lander Level Jadi Sama Persis Jadi Punya Gap Dan Bergerak Melingkar Terus Elektron Tetapi Ketika Kita Pasang Elektrik Field Ada Menariknya Adalah Sinyalnya Ini Tegak Lurus Dengan Magnetic Field Caranya Selesaikan Bersamaan Ini Kita Set F Sama Dengan 0 Kemudian Kita Lihat Bahwa V Ada Tergantung Dari E Cross B Ini Yang Kita Sebut Sebagai Whole Conductivity Artinya Ketika Elektron Kita Dorong Dengan Electric Field Ke Arah X Malah Dia Gerak Ke Arah Y Jadi Ada Sinyal J Kita Kita Sebut Sebagai Whole Conductivity Sigma X Yang Menghubungkan J Dengan AX Nah Kebalikan Dari Whole Conductivity Adalah Whole Resistance Kita Bisa Ngukur Whole Resistance Dengan Whole Barini Misalkan Kita Pasang Tegangan Di Arah X Kita Kasih Medan Magnet Di Sumbu Z Elektron Akan Didorong Oleh Medan Magnet Itu Jadi Dia Terakumulasi Di Salah Satu Ujung Ujung Yang Lain Terdeplesi Jadi Kurang Ada Perbedaan Konsentrasi Elektron Sehingga Terjadi Tercipta Perbedaan Whole Tegangan Whole Jadi Kita Bandingkan V Whole Dengan Arusnya Kita Mendapatkan Whole Resistance Nah Umumnya Kurva Ini Berbentuk Linear Kemudian Slopenya Menunjukkan Berapa Jumlah Carrier Yang Kita Miliki Carrier Consentrasinya Ini Adalah Measurement Standar Menentukan Carrier Consentrasi Dari Suatu Sistem Tetapi Ketika Kita Memiliki Material Dua Dimensi Yang tadinya Linear Menjadi Berbentuk Step Nah Menariknya Lagi Ketika Kita Invert Resistivity Menjadi Conductivity Ternyata Konductivitasnya Memenuhi Kuantisasi Jadi Hanya Ditentukan Dua Besaran E Kuadrat Dengan H Dua-duanya Ini Fundamental Tidak Ada Hubungannya Dengan Detail Dari Material Itu Walaupun Materialnya Penuh Impurity Dan Sebagainya Detail Impurity Tidak Mempengaruhi Besarnya Konductivity Ini Adalah Suatu Fenomena Sangat Fundamental Terjadi Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Oh Sorry Sebelumnya Tadi Saya Singgung Tentang Grafin Kalau Di Grafin Lebih Unik Lagi Konduk Apa Kuantisasinya Terjadi Pada Penambahan Setengah Kita Sebut Sebagai Half Integer Quantum Hall Effect Kalau Material Biasa Terbentuk Di N Kalau Di Grafin N Plus Setengah Ternyata Ini Adalah Manipulasi Dari Berry Face Nanti Apa Itu Berry Face Kita Pelajari Nanti Ini Salah Satu Konsekuensi Karena Grafin Memiliki Dispersi Yang Linear Yang Digambarkan Oleh Persamaan Dirac Fermion Kita Sebutnya Nah Ternyata Hal yang Fundamental Ini Ditemukan Bahwa Ini Muncul Karena Persamaan Gelombang Dari Suatu Elektron Jadi Ketika Kita Menyelesaikan Standarnya Taulas Menuliskan Persamaan Yang disebut Persamaan Kubo Itu Standar Dipakai Untuk Berbagai Macam Material Ternyata Ketika Melakukan Analisis Matematika Lebih Lanjut Ada Kompleks Analisis Algebra Dan Segala Macem Dia Turunkan Sampai Mendapatkan Rumus Ini Ternyata Beberapa Tahun Kemudian Ditemukan Bahwa Ini Disebut Sebagai Berry Carvager Berry Carvager Ini Adalah Properti Intrinsik Dari Suatu Elektron Dimiliki Oleh Fungsi Gelombang Dari Elektron Tersebut Dan Ini Menggambarkan Sesuatu Yang Sangat Fundamental Ketika Kita Integralkan Kedalam Seluruh Reloing Zone Misalkan Nilainya Ini Terkuantisasi Nilainya Ini Benilai Integer Kalau Dia Memiliki Band Gap Artinya Yang Menunjukkan Suatu Invarian Topological Invarian Kita Sebut Ini Karena Tidak Ditentukan Oleh Berapa Detil Propertinya Karena Ini Merupakan Suatu Integral Dari Suatu Nilai Yang Global Bukan Nilai Yang Lokal Nah Ketika Kita Punya Material Dengan Topology Yang Berbeda Dengan Vacuum Vacuum Itu Kita Anggap Sebagai Insulator Dengan Gap Yang Sangat Besar Jadi Cernamber Nol Atau Seperti Plastik Atau Seperti Insulator Biasa Itu Punya Cernamber Nol Atau Didekatkan Dengan Quantum Hall System Yang Cernamber Nol Kita Memiliki Yang Kita Sebut Sebagai Ad State Suatu Nilai Suatu Elektron Yang Bergerak Di Dalam Ad Ini Karena Dua Insulator Ini Memiliki Cernamber Yang Berbeda Tidak Bisa Di Hubungkan Dengan Property Yang Sama Insulator Dia Harus Dihubungkan Dengan Suatu Sistem Yang Topologinya Tidak Bisa Dijelaskan Itu Yang Disebut Metallic Sistem Atau Ad State Nah Sekarang Kita Mengenal Ini Hanya Beberapa Yang Saya Sebutkan Contoh Contohnya Ada Beberapa States Dari Topological Materials Yang Pertama Adalah Quantum Hall Materials Itu Apa Aja 2D Electron Gas Apapun Asal Kita Kasih Magnetic Field Kita Mendapatkan Chiral Edge States Spin Unum Umumnya Align Dengan Magnetic Field Karena Itu Energi Yang Lebih Rendah Kemudian Ada Anomalous Quantum Hall Effect Yang Tadi Dijelaskan Juga Mas Rifki Bahwa Kita Asalkan Material Itu Memiliki Magnetisasi Dia Bisa Memiliki Barrie Carver Dan Dia Bisa Menghantarkan Hall Conductivity Tanpa Harus Ada Medan Magnet Jadi B Nanti Ganti Yang Lain Adalah Yang Disebut Quantum Spin Hall Effect Atau Umumnya Disebut Topological Insulator Nah Bedanya Dengan Yang Ini Adalah Quantum Spin Hall Effect Ada Dua Kopi Dua Kopi Dari Anomalous Hall Material Jadi Kalau Ini Hanya Ada Satu Spin Yang Disini Ada Dua Spin Ada Dua Helicity Nah Umumnya Quantum Hall Dan Anomalous Hall Muncul Karena Terjadi Broken Time Simetri Asalkan Ada Magnetic Field Atau Magnetisasi Dalam Suatu Material Itu Yang Kita Sebut Sebagai Broken Time Simetri Kalau Yang Material Ini Lebih Banyak Biasanya Itu Muncul Karena Terusakan Simetri Inversi Material Material Yang Muncul Adalah Misalkan Mercury Telluride Kemudian Dicampur Dengan Metrostructure Dengan Cadmium Indium Marcenite Quantum Balance Terusnya Nah Kalau Kita Doop Sistem Ini Dengan Material Magnet Misalkan Dengan Chromium Atau Dengan Mangan Kita Akan Mendapatkan Anomalous Hall Material Nah Tadi Berkait Berkaitan Berkaitan Carverger Berry Carverger Itu Apa Sebenarnya Berry Carverger Itu Gampangnya Kita Bisa Gambarkan Sebagai Magnetic Field Tapi Di Medan Di Di Momentum Space Di Dalam Kristal Kalau Magnetic Field Itu Magnetic Field Di Real Space Kalau Berry Carverger Ada Di Momentum Space Matematikanya Mirip Dan Secara Fisikal Secara Kuantum Juga Mirip Misalkan Magnetic Field Ini Memberikan Antikomutasi Ketidak Komutasian Di Dalam Momentum Sedangkan Berry Carverger Memberikan Ketidak Komutasian Di Dalam Real Space Jadi Kalau Di Dalam Magnetic Field Terjadi Cyclotron Motion Ada Perputaran Di Situ Ternyata Di Dalam Berry Carverger Juga Kita Rasakan Adanya Elektron Yang Berputar Dengan Sendirinya Kita Sebut Self Rotating Wave Packet Ketika Elektron Memilikan Rotasi Dengan Sendirinya Itu Akan Terjadi Seperti Magnus Effect Ketika Kita Dorong Elektron Dalam Satu Arah Ternyata Gaya Itu Berkerja Di Arah Tegak Lurus Itu Yang Kita Sebut Sebagai Transverse Motion Atau Yang Lain Kita Sebut Sebagai Anomalous Whole Response Anomalous Whole Response Sendiri Sudah Direteksi Ini adalah Eksperimen Dari Sains Tahun 2013 Chromium Dob Bismuth Luride Mereka Sudah Menunjukkan Terkuantisasinya Sigma X Artinya Tanpa Medan Magnet Kita Bisa Melihat Adanya Elektron Yang Bergerak Tegak Lurus Dengan Arah Electric Field Nah Sejauh Ini Kita Hanya Melihat Pergerakan Yang Lurus Lurus Dari Sigma X Kita Belum Pernah Sama Sekali Melihat Pergerakan Yang Melingkar Tadi Kita Lihat Ketika Elektron Dalam Medan Magnet Ada Dua Gerakan Yang Pertama Ada Gerakan Yang Melingkar Yang Cyclotron Orbit Dan Ada Gerakan Yang Lurus Yaitu Whole Response Maka Pertanyaan Salah Dalam Riset Yang Saya Lakukan Apakah Ada Pergerakan Melingkar Tanpa Ada Medan Magnet Untuk Menunjukkan Ini Saya Menggunakan Metode Yang Sederhana Misalkan Kita Pakai Metode Continue Model Ini Adalah Two band Model Secara General Kalau Setiap Two band Model Itu Kita Bisa Tuliskan Dalam Matrix Hamiltonian Dimana Tao Ini Adalah Pauli Matrix Secara General Semua Model Two By Two Matrix Bisa Dituliskan Sebagai Kombinasi Dari Pauli Matrix Ini Dengan D Adalah Vector Kita Punya DX DY Dan DZ Kemudian Ketika Kita Mengapit Tao Ini Dengan Fungsi Gelombang Kita Memberi Nama Ini Sebagai Sudu Spin Artinya M Ini Bisa Bersifat Seperti Sebuah Spin Seolah-olah Spin Beneran Padahal Dia itu Muncul Karena Adanya Dua atom Dalam Satu unit Kita Sebut A Dan B Maka Sudu Spin Dynamics Ini Menggambarkan Berapa Populasi Atom Elektron Ada Di A Dan Dibandingkan Dengan Ada Yang Di B Sudu Spin Itu Menunjukkan Population Density Dari Atomic Side Kita Bisa Melakukan Perhitungan Dinamika Dari Sudu Spin Itu Gampang Kita Lakukan Komutasi Dengan Hamiltonian Kita Mendapatkan Persamaan Ini Menunjukkan Perubahan Dari M Sifatnya Tegak Lurus Terhadap M Itu Sendiri Dan Terhadap D Kemudian Saya Bisa Menghitung Untuk Setiap 2x2 Matrix Yang Digambarkan Dengan Pauli Matrix Ini Pada Keadaan Dasar Tanpa Ada Efek Dari Luar M 0 Tanpa Ada Perturbasi Itu Akan Selalu Sejajar Dengan D Itu Bisa Dihitung Sejarah Analitik Nah Gimana Caranya Supaya Electric Field Itu Bisa Dituliskan Sebagai Suatu Bentuk Gauge Ini Ini adalah Faktor Potensial Kita Bisa Lakukan Substitusi Minimum Coppling Istilahnya Dari Awalnya P Menjadi P Minus EA Nah Ini Yang Akan Menggeser Nilai D Dengan Pergeser Nilai D Maka M Dan D Tidak Lagi Sejajar Akan Menghasilkan Gerakan Yang Melingkar Disini Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Spin Dynamics Di Material Yang Ada Magnetic Efeknya Sendiri Nah Armor Precision Ini Ada Dynamic Delta M Ini Menunjukkan Adanya Osilasi Dari Suatu Elektron Dari Posisi A Ke Posisi B Jadi Ini Menunjukkan Fluktuasi Ini Menunjukkan Elektron Itu Awalnya Banyak Menjadi Sedikit Banyak Sedikit Jadi Ada Elektron Yang Berpindah Dari Atom A Ke Atom B Itu Yang Kita Sebut Sebagai Intrasel Dynamics Nah Secara Mikroskopik Kita Sudah Menggambarkan Adanya Pergerakan Melingkar Apakah Ada Pergerakan Semacam Melingkar Juga Ketika Kita Melakukan Integrasi Total Dalam Seluruh Breloin Zone Kita Mendefinisikan Namanya Current Ini Sebagai Makroskopik Quantity Kita Melakukan Penjumlahan Terhadap Semua State Yang Dimiliki Elektron Terhadap Velocity Ini adalah Kecepatan Dan Dari Situ Kita Bisa Menghubungkan C Dengan Electric Field Kita Sebut Matrixnya Ini adalah Conductivity Dengan Melakukan 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 Ini Kita Dapat Mengeplot Anomalous Holoconductivity Sistem Yang Kita Pakai Adalah Gap Graphene Jadi Ini Seperti Graphene Tapi Dengan Gap Dengan Mempunyai Sistem Yang Seperti Ini Kita Punya Sistem Dua Band Dan Gap Menunjukkan Topologinya Non-trivial Dan Kita Hanya Menggunakan Satu Chirality Yang Artinya Kita Sudah Break Time Reversal Symmetry Hal ini Menyebabkan Kita Punya Anomalous Holoconductivity Yang Tidak Nol Ketika Kita Plot Hasilnya Tidak Ada Perubahan Tanda Di Dalam Anomalous Holoconductivity Pada Omega Sama Dengan Nol Terkwantisasi E Kwadrat Per 2H Ini Terkwantisasi Setengah Karena Memang Tergantung Dari Struktur Dari Ben Ini Kalau Kita Kontraskan Dengan Magnetotransport Holoconductivity Ketika Ada 2D Elektron Gas Biasa Kita Pasang Dengan Magnetic Field Ada Perbedaan Di Sini Ada Perubahan Tanda Untuk Magnetotransport Ternyata Saya Baru-baru Ini Menemukan Terjadinya Perbedaan Tanda Itu Bisa Terjadi Ketika Ben Menjadi Sangat Flat Ketika Ben Menjadi Flat Holoconductivity Bisa Berubah Tanda Seperti Ini Itu Ditemukan Di Archive Saya Yang Terbaru Dengan Menemukan Holoconductivity Dan Longiton Holoconductivity Saya Bisa Melakukan Perhitungan Misalkan Saya Mencari Apakah Responnya Ketika Saya Berikan Electric Field Yang Berbentuk Delta Function Seperti Ini Apakah Saya Mendapatkan Elektron Berputar 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 Terima Jawab Jawab Ya Ketika Saya Memberikan Pulse Terhadap Sistem Yang Punya Holoconductivity Sekarang Akan Mendapatkan Jx Dari Sigma Xx Tadi Dengan Bentuk Yang Seperti Ini Kemudian Ada Jy Dengan Fase Yang Bedanya 90 Derajat Nah Perbedaan Fase Ini Yang Menghasilkan Gerakan Berputar Ini Tetapi Gerakan Berputar Ini Secara Intrinsik Mengalami Dk Mengalami Peluruhan Dia Terus Bergerak Berputar Nah Peluruhan Itu Terjadi Karena Band Structure Saya Tidak Flat Karena Band Structure Saya Memiliki Dispersi Sehingga Terjadi Banyak Suku-suku Resonan Yang Mengganggu Satu sama Lain Sehingga Terjadinya Defacing Selain Menggunakan Electric Field Yang Berbentuk Pulsa Saya Juga Bisa Menghasilkan Gerakan Melingkar Dengan Menggunakan Electric Field Yang Berbentuk Step Jadi Kita Hidupkan Dengan Singkat Ini Yang Memberikan Kejutan Pada Sistem Itu Sehingga Sistem Itu Merespon Dengan Adanya Ombak Seperti Ini Kalau Tidak Ada Kejutan Itu Tidak Ada Ombak Ini Dan Hasilnya Akan Flat Itu Yang Kita Sebut Sebagai Adiabatic Approximation Jadi Kalau Ada Kejutan Dia Menghasilkan Ripple Dan Ternyata Ripple Ini Memberikan Perbedaan Fase 90 derajat Yang Menghasilkan Circular Current Jadi Saya Sudah Menunjukkan Terjadinya Cyclotron Motion Walaupun Dia Mengalami Decay Tapi Ketika Kita Menggunakan Flat Band Dia Tidak Mengalami Decay Cara Mendeteksinya Adalah Mudah Saja Ketika Punya Cyclotron Current Artinya Kita Punya Elektron Yang Dipercepat Karena Pergerakannya Tidak Linear Karena Percepatan Ini Dia Akan Menghasilkan Emisi Emisi Ini Akan Menghasilkan Emisi Yang Juga Circular Polar Artinya Elektron Yang Kita Berikan Tadi Dengan Pulsa Yang Linear Dengan Mendeteksi Itu Kita Suka Mendeteksi Cyclotron Motion Nah Berikutnya Adalah Fenomena Hydrodynamics Dalam Elektron Nah Pertanyaannya Adalah Kapan Elektron Itu Bisa Bersifat Seperti Air Atau Bersifat Hydrodynamics Memang Pada Umumnya Kita Punya Sistem Elektron Itu Balistik Artinya Seperti Bola Biliar Bergeraknya Cenderung Individual Dan Kemudian Apa Jara Antara Elektron Itu Umumnya Jauh-jauhan Dan Elektron Ketika Bertemu Dengan Sesuatu Itu Umumnya Bertemu Dengan Yang Tidak Meng-conserve Momentum Umumnya Bertemu Dengan Defect Atau Bertemu Dengan Dinding Ini Bertemu Dengan Phonon Lebih Dulu Daripada Bertemu Dengan Elektron Nah Pada Tahun 60-an 63 Gursi Memikirkan Apakah Mungkin Ketika Saya Coba Saya Hilangkan Semua Impurity Dari Suatu Sistem Sehingga Tidak Ada Lagi Elektron Yang Menubruk Impurity Atau Tidak Menubruk Phonon Lagi Yang Menghilangkan Momentum Dala Elektron Itu Kemudian Dia Berkir Apakah Yang Terjadi Dengan Sistem Itu Jadi Hanya Ada Elektron Dan Elektron Yang Lain Ternyata Ketika Kita Punya Sistem Yang Seperti Itu Kita Menjumpai Elektron Yang Bersifat Kolektif Nah Itu Terjadi Ketika Scattering Rate Dari Elektron Itu Adalah Yang Paling Besar Daripada Yang Lainnya Impurity Maupun Phonon Jadi Elektron Lebih Sering Berjumpa Dengan Elektron Yang Lain Dan Lebih Sering Menumbuk Elektron Yang Lain Seperti Dengan Air Air Lebih Sering Menumbuk Air Yang Lain Daripada Menumbuk Dinding Dinding Nah Kalau Kita Punya Sistem Yang Seperti Itu Kita Akan Menjumpai Elektron Itu Berada Dalam Keadaan Kolektif Tetapi Masalahnya Adalah Sample Harus Sangat Bersih Dan Dan Juga Harus Pada Temperatur Yang Intermediat Tidak Bisa Terlalu Kecil Dan Tidak Bisa Terlalu Rendah Kalau Terlalu Rendah Nanti Banyak Impurity Umumnya Impurity Itu Main Di Temperatur Rendah Kalau Temperatur Terlalu Tinggi Akan Banyak Phonon Di Situ Ternyata Menariknya Ketika Gursi Melakukan Perhitungan Terjadi Resistance Yang Sifatnya Menurun Terhadap Fungsi Temperatur Ini Sangat Aneh Karena Umumnya Resistance Dari Suatu Material Itu Linear Terhadap Temperatur Itu Karena Phonon Jadi Semakin Banyak Phonon Semakin Sering Terjadi Tumbukan Maka Semakin Besar Resistance Atau Bisa Juga Konstan Karena Impurity Tapi Menurun Terhadap Temperatur Itu Hal Yang Baru Dan Hanya Bisa Dijelaskan Melalui Hathrodynamics Dan Pada Tahun 1995 Molenkamp Melakukan Pengukuran Pada Tudie Electron Gas Aluminium Galium Arsenide Dan Dia Melihat Jadi Disini Plotnya Dvdi 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 Itu Yang Bisa Semacam Differential Resistance Di plot Terhadap Current Current Ini yang Memberikan Panas Terhadap Dudie Electron Gas Berarti Bisa Sama Sama Aja Dengan Plot Terhadap Temperatur Current 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 Temperature Temperature Dan Differential Resistance Yang Turun Sebagai Fungsi Temperature Disini Molenkamp Mengklaim Ini sebagai Gursi Efek Kenapa Bisa Terjadi Fenomena Seperti Ini Karena Ketika Kita Beran Dalam Regime Hydrodynamics Yang Terjadi Adalah Tidak Ada Lagi Impurity Tidak Ada Lagi Fonon Tidak Tumpukan Antarelektron Nah Disitu Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Menyebabkan Resistivitas Adalah Fiskositas Dari Elektron Itu Kekentalan Dari Elektron Itu Dan Umumnya Kekentalan Dari Elektron Itu Menurun Sebagai Fungsi Temperatur Itulah Menyebabkan Resistance Drop Sebagai Fungsi Temperatur Nah Pada Tahun 2016 Ada Dua Paper Yang Sangat Luar Biasa Muncul Di Journal Science Dan Nature Physics Pertama Memuncul Di Science Duluan Itu Degrafin Dua-duanya Degrafin Disini Dia Mendeteksi Fenomena Hydrodynamics Caranya Adalah Dengan Melihat Non-local Resistance Walaupun Judulnya Local Resistance Tapi Sebenarnya Yang Dia Lihat Adalah Non-local Resistance Jadi Yang Misalkan Dilihat Ini Ini Adalah Dia Menginjekkan Arus Disini Kemudian Dia Mendeteksi Ketegangan Divisinity Didekat Dari Sourcenya Kemudian Ngeplot V Dibagi Dengan I Kita Mendapatkan RV RV Ini Penilai Negatif Untuk Beberapa Densitas Dan Akhirnya Mereka Mempost Ini Mereka Bilang Terjadinya Negatif Non-local Resistance Terjadi Karena Adanya Elektron Yang Bergerak Berbalik Dari 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 Suatu Source Adanya Backflow Ini Yang Menyebabkan Terjadinya Non-local Resistance Tetapi Pada Paper Ini Levitov Dan Falkovic Bilang Hal itu Tidak Benar Bisa Dilihat Kalau Kalian Bisa Pergi Paper Science Ini Kemudian Di bawahnya Ada Komentar Dari Levitov Falkovic Falkovic Yang Komentari Kemudian Marco Polini Menjawab Yang Benar Harusnya Non-local Kemudian Terjadinya Backflow Tidak Ada Hubungannya Dengan Non-local Resistance Itu Akan Saya Jelaskan Di Sini Jadi Ketika Elektron Itu Bersifat Hydrodynamics Elektron Ini Bergerak Dan Elektron Yang lain Juga Ikutan Bergerak Karena Ada Fiskositas Jadi Fiskositas Itu Kita Anggap Sebagai Shared Strain Nah Untuk Kasus Omic Flow Misalkan Elektron Yang biasa Karena Tidak Ada Koneksi Antara Satu Layar Dengan Layar Yang lain Yaudah Semua Elektron Bergerak Lurus-lurus Aja Ketika Ada Beda Potensial Mereka Mengikuti Beda Potensial Tetapi Di Kasus Fiskus Flow Ketika Kita Inject Mekaran Ke Sini Elektron Ini Bergerak Ke Bawah Elektron Yang lain Itu Ikut-ikutan Bergerak Nah Karena Pergerakan Elektron Itu Di Bagian Yang Sini Jumlah Densitasnya Berkurang Dibandingkan Sebelum Adanya Current Injection Itu Karena Jumlah Current Yang Berkurang Maka Potensial Disini Berlilai Negatif Dan Potensial Disini Berlilai Positif Ketika Kita Mengukur Potensial Dibandingkan Dengan Arus Yang Ada Disini Kita Mendapatkan Hasil Yang Negatif Karena Arus Bergerak Kesini Tetapi Potensialnya Tidak Plus ke Minus Bergerak Perlawanan Makanya Kita Mendapatkan Non-local Response Itu Persis Seperti Yang Ada Di Paper Ini Walaupun Plotnya Bukan Sebagai Fungsi R Tapi Kita Bisa Mengukur Ini R Sekitar 1 Mikrometer Ini Bisa Kita Ukur Dari Sini Nah Ternyata Ini Dipengaruhi oleh Fiskositas Lagi Ketika Ketika Rho Itu Nilainya 0 Artinya Dia itu Benar-benar Sangat Hydrodynamic Dia Sangat Negatif Ketika Rho Sangat Tinggi Artinya Rho Ini adalah Omic Efek Dia Tidak Lagi Ada Negative Non-local Resistance Itu Nah Kemudian Disini Muncul Pertanyaan Bagaimana Kok Bisa Ada Hydrodynamics Dan Hydrodynamics Ini Bisa Digambarkan Dengan Persamaan Navier-Stux Persamaan Yang Sangat Umum Digunakan Oleh Orang-orang Fluid Dynamics Nah Kalau Dalam Elektron Itu Kita Mulanya Dari Persamaan Microskopik Kita Mulai Dari Persamaan Boltzmann Ini Persamaan Yang Mas Rifki Juga Pakai Ketika Menghitung Termo Elektrik Misalkan Persamanya Sangat Simple Bahwa F Itu Adalah Distribusi Dari Elektron Itu Bisa Menjadi Tidak Stabil Karena Adanya Dua Sumber Yang Pertama Adalah Pergerakan Elektron Itu Sendiri Yang Kedua Adalah Gaya Dari Luar Dalam Hal Ini Elektron Listrik Nah Tapi Dalam Elektron Dengan Elektron Intron Interaction Yang Kuat Collision Integral Ini Bisa Memberikan Pilihan Local Equilibrium Distribution Tertentu Akhirnya Pilihan Itu Jatuh Pada Suatu Local Distribution Yang Berentuknya Mirip Fermi Distribution Tapi Ada Ada U Ada Nah Ketika Kita Masukkan Kedalam Persamaan Pulsman Ini Kemudian Kita Menghitung Makroskopik Variable Misalkan Number Density Karena Density Dan Seterusnya Kita Bisa Mendapatkan Persamaan Yang Menyerupai Persamaan Navier Stokes Nah Dari Sini Saya Bertanya Kok Persamaan Ini Membosankan Menurut Saya Karena Ini Menyerupai Navier Stokes Yang Sesuai Dengan Mekanika Klasik Walaupun Kita Benar-benar Maka Kita Bisa Mendapatkan Quantum Effect Dari Navier Stokes Ini Jawabannya Iya Kembali Lagi Saya Mengingat Apa Yang Saya Pelajari Waktu Postdoc Kalau Kita Tambahkan Beriker Fetcher Dalam Sistem Kita Akan Punya Dinamika Dinamika Yang Baru Itu Muncul Hanya Gara-gara Beriker Fetcher Ini Beriker Fetcher Ini Akan Menghasilkan Anomalous Whole Effect Tentu Dalam Sisi Mikroskopik Untuk Detail Denivisinya Nanti Silahkan Jabri Saya Bisa Jelaskan Tapi Intinya Ada Suku Tambahan Di Sini Menguncul Karena Beriker Fetcher Setelah Ada Suku Tambahan Di Situ Saya Masukkan Lagi Ke Persamaan Boltzmann Akhirnya Saya Mendapatkan Suku Tambahan Ini Dalam Persamaan Navier Stokes Akhirnya Saya Mau Mencari Apa Efek Dari Suku Ini Saya Menggunakan Finite Geometri Ini Strip Geometri Jadi Elektron Hanya Bergerak Satu Dimensi Didorong Oleh Electric Field Di Arak X Kalau Dia Memenuhi Persamaan Navier Stokes Ini Dan Dia Memiliki Viskositas Dia Membentuk Suatu Profile Yang disebut Poasol Flow Jadi Velocity Yang Paling Besar Ada Di Tengah Tengah Di Ujung Menjadi Nol Karena Serat Batas Selain Pergerakan Yang Sejajar Dengan Electric Field Ada Pergerakan Yang Tengah Lurus Ini Karena Efek Holenya Karena BD Carverger Kita Integralkan Mendapatkan Can Number Tadi Setelah Saya Bandingkan Ternyata Longiturnal Motion Karena Fiscosity Ini Jauh Lebih Tinggi Daripada Hole Current Sehingga 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 Bisa Aman Bermain Di Regime Ini Kemudian Saya Coba Ketika B Tidak Nol Apa Yang Terjadi Ternyata Poasol Flow Tidak Lagi Simetris Tapi Asimetris Hal Ini Muncul Karena Ada Suku Gradian U Jadi Ketika Tidak Ada B Bentuknya Simetris Tapi Gradiannya Satunya Positif Satunya Negatif Maka Di Sisi Ini Mendapatkan Tambahan Dorongan Di Sisi Ini Mendapatkan Pengurangan Dorongan Akhirnya Menjadikan Sistem Ini Bersifat Asimetrik Ini Satu Hal Yang Muncul Ketika Kita Tambahkan Suku Beriker Fetcher Kedalam Material Kita Berikutnya Saya Mendeteksi Apa Yang Dilakukan Levitov Dan Polini Pada Waktu Itu Jadi Dia Menginjek Current Pada Sistem Dua Dimensi Apa Yang Terjadi Kalau Tidak Ada Beriker Fetcher Dia Simetrik Kita Lihat Current Profilenya Ini Saya Membuat Infinite Geometry Artinya Tidak Ada Current Yang Kembali Karena Tidak Ada Tidak Ada Selat Batas Di Atas Tetapi Ketika Saya Tambahkan Beriker Fetcher Ada Suku Tambahan Di Situ Saya Menyelesaikannya Dengan Order By Order Jadi Semacam Perturbasi Jadi Ada Suku Tambahan Karena Beriker Fetcher Ini Yang Bentuknya Sangat Unik Muncul Berbagai Macam Whirlpool Atau Fortis Dan Setelah Saya Total Ternyata Akan Muncul Backflow Walaupun Tanpa Ada Syarat Batas Di Ujung Jadi Dengan Adanya Beriker Fetcher Saya Akan Menghasilkan Suatu Putaran Ini Yang Dekat Dengan Origin Itu Dan Saya Menyelesaikan Permasalahan Dilema Hydrodynamics Ada Atau Tidak Whirlpool Dalam Situ Sistem Yang Infinit Oke Materi berikutnya Semoga Masih Belum Bosan Saya Masih Ada Berapa Waktu 5 Menit Saya Menjelaskan Singkat Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Thermoelektrik Intinya Kita Merubah Perbedaan Temperatur Menjadi Perbedaan Tegangan Koefisien Yang Paling Penting Adalah C-B Koefisien Artinya Berapa Perbedaan Tegangan Kebandingan Berapa Perbedaan Temperatur Hal Yang lain Adalah Electric Conductivity Dan Thermal Conductivity Kita Kalau Punya Thermoelektrik Yang Baik Itu Harus Menghantarkan Elektrik Yang Bagus Elektrik Tinggi 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 Jangan Mengantarkan Panas Kalau Bisa Jadi Kapanya Harus Rendah Itu Disa Tuliskan Sebagai Siti Sama Dengan S Kuadrat Sigma Per Kapal Kali T Tadi Sudah Jelaskan Mas Rifki Ini Langsung Saja Saya Melakukan Perhitungan Untuk Sistem Saya Berharap Saya Bisa Menghitung Untuk Berbagai Macam Sistem Walaupun Sistem Misalkan Yang Poy Model Ataupun Sistem Beneran Kita Bisa Memiliki Kita Selesaikan Persamaan Polsman Lagi Kita Linear Sasi Persamaan Itu Kita Dapatkan Berbagai Macam Thermoelectric Kernel Dan Dari Sini Dari Kernel Kita Bisa Menghitung Semua Elektrik Conductivity Sebe Coefficient Thermoconductivity Hanya Untuk Elektron Transport Sampai Sini Saya Belum Bisa Menghitung Yang Phonon Harus Melakukan Berapa Relation Time Dari Phonon Dan Seterusnya Itu Mungkin Lebih Ribet Nah Dengan Kolaborasi Dengan Pak Ridwan Kemudian Dengan Yusul Dan Sini Ada Lukas Saya Lihat Lukas Jadi Second Author Dari Paper Ini Ketika Dia Sekolah Di ITB Dulu Kita Mendapatkan Optimal Band Gap Dari Thermoelectric Sistem Sama Kita Menggunakan Gap Dirac Sistem Yang Paling Unik Terjadi Adalah Disini Di Konduktivitas Sebagai Fungsi Mu Mu Itu Adalah Doping Atau Fermi Energy Kita Bisa Asumsikan Doping Muncul Karena Ada Gap Voltage Kita Bisa Keser Fermi Energy Pada Waktu Charge Neutrality Sigma Itu Hampir Kecil Menurun Tetapi Pada Kapa Itu Terjadi Punukan Ini Jadi Pada Paper Ini Saya Ternyata Ketika Kita Punya Sistem Dengan Elektron Dan Hole Ini Sistem Yang Terkapel Ketika Kita Pasang Electric Field Elektron Bergerak Sejajar Maka Dia Menurun Disini Tapi Ketika Kita Pasang Perbedaan Temperatur Elektron Dan Hole Bergerak Bersama Sama Sehingga Meningkat Disini Itulah Yang Terjadi Untuk Sistem Yang Terkapel Elektron Dan Hole Dan Itu Akan Lebih Menarik Ketika Kita Bahas Bagaimana Elektron Flow Elektron Elektron Hula Itu Akan Saya Bahas Di Pertemuan Berikutnya Karena Ini Lagi Saya Kerjakan Sekarang Kemudian Ada Mahasiswa S1 Datang Ke saya Waktu itu Dia Hampir Lulus Muridnya Pak Aziz Ada Di sini Dia datang Kemudian Dia bilang Saya Minta Proyek Saya Mau Mengerjakan Sesuatu Saya Bingung Saya Mengasih Proyek Apa Saya Lihat Dia Sangat Bertalenta Saya Berikan Proyek Yang Sekalian Yang Paling Sulit Jadi Kita Mengambil Material Yang Namanya Bismuth Seperti Grafine Bentuknya Tapi Ini Bismuth Perbedaannya Dari Side View Ini Ada Buckle Structure Di sini Juga Kolaborasi Dengan Pak Arman Ada Di sini Juga Foto Sama Persis Dengan Yang Ada Di Zoom Kenapa Kita Pilih Bismuth Bismuth Kita Pilih Karena Dia Material Berat Sehingga Spin Orbit Coupling Sangat Besar Kemudian Struktur Seperti Grafine Saya Tahu Persis Ketika Grafine Dikasih Spin Orbit Coupling Akan Terjadi Band Gap Yang Non Trivial Kita Coba Buktikan Itu Ternyata Benar Jadi Ini Adalah Perhitungan Yang Dilakukan Secara Tight Binding Oleh Pak Arman Dan Juga Kavar Untuk Bismuth Tanpa Spin Orbit Coupling Dan Dengan Spin Orbit Coupling Ini Untuk Bulk Band Structure Dan Untuk Nano Rebound Tampaknya Struksnya Tidak Terlalu Berbeda Jauh Tapi Ada Hal Internal Yang Terjadi Dalamnya Dan Itu Sangat Berbeda Yaitu Yang Kita Sebut Sebagai Topological Index Atau Situ Index Ketika Kita Hitung Dari Property Way Function Nah Perbedaan Ini Akan Menghasilkan Yang Namanya Gapless Ad States Ketika Kita Menghitung Ribbon Geometrinya Dan Itu Benar-benar Muncul Gapless Ad States Dibandingkan Nano Ribbon Yang Tanpa Spinorbit Coupling Tidak Akan Ada Gapless Ad States Jadi Ini Mahasiswa S1 Datang Ke saya Kemudian Saya Kasih Topik Apakah Dia Harus Belajar Topologi Dulu Baca Buku N Mele Misalkan Tidak Kita Berangkat Semua Bahkan Supervisor Pun Sama Sama Ngertinya Kita Lakukan Aja Kita Hitung Aja Dulu Kita Hitung Material Dengan SoC Tanpa SoC Kemudian Kita Hitung Nano Ribbon Kita Hitung Zidunya Bahkan Sampai Sekarang Kerjakan Mungkin Kita Belum Tahu Topology Itu Apa Mungkin Masih Ngawang Tapi Kita Kerjakan Aja Dulu Itu Saran Saya Buat Teman Walaupun Kita Belum Material Yang Dua Dimensi Ketika Kita Apply Electric Field Di Sumbu Vertikal Kita Bisa Tune Band Gap Disini Kita Bisa Upload Ini Adalah Fase Dari Topologinya Dengan Adanya SoC Dan Ada Tuning Dari Band Gap Kita Tahu Dimanakah Material Itu Bersifat Topology Dan Bersifat Trivial Topology Tr Trivial Kemudian Band Gap Kita Lihat Ketika Kita Cune Sempat Band Gap Berubah Dari Terbuka Kemudian Menutup Dan Buka Lagi Transisi Dari Buka Tutup Kemudian Buka Lagi Dengan Menambahkan Spin Orbit Coupling Itu Yang Kita Sebut Terjadinya Band Inversion Band Inversion Asal Usul Terjadinya Topological Index Dan Band Inversion Menghubungkan Antara Elektron Yang Dimiliki Organ Daxian Band Dengan Asal Muasalnya Makanya Terjadi Gap Lest Add States Nah Dari Sini Kita Melakukan Perhitungan Kita Pikir Dengan Adanya Gap Add States Mungkin Topology Pasti Meningkat Dan Seterusnya Tata Tanda Yang terjadi Adalah Kita Lihat Dari Sebeck Coefficient Sebeck Coefficient Untuk Material Yang Trivial Itu Oke Kecil Misalkan Tapi Untuk Material Topology Tidak Meningkat Makan Mengecil Di Daerah Band Gap Tapi Naik Sedikit Di Daerah Yang Di Luar Band Gap Dan Hasil Perhitungan Z2 Kami Z2 Z2 Itu Tidak Meningkat Di Dalam Band Gap Tapi Di Luar Band Gap Hari Ini Cukup Contra Intuitif Karena Topology Muncul Dalam Gap Disini Tapi Peningkatan Topology Termo Electric Tidak Muncul Dalam Gap Tapi Di Luar Gap Berbeda Dengan Yang Trivial Tadi Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Antinya Adalah Periface Efek Itu Ada Dimana Mana Tadi Saya Menunjukkan Adanya Circular Motion Tanpa Magnetic Field Adalah Pergerakan Elektron Yang Tidak Konvensional Pada Sistem Dengan Periface Dan Juga Ada Termo Transport Yang Tidak Konvensional Lagi Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Hesky Atas Presentasinya Yang Luar Biasa Saya Mohon Maaf Karena Komputer Saya Ngeheng Jadi Saya Tidak Mendadak Tidak Bisa Buka Kamera Bapak Ibu Silakan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Langsung Saja Bisa Melalui Chatting Maupun Melalui Audio Silakan Bisa Membuka Audionya Kalau Belum Ada Pertanyaan Saya Ada Pertanyaan Ini Untuk Yang Bagian Yang Hydrodynamics Tadi Pak Hesky Persamaan Nefir Stocks Itu kan Aslinya Tidak ada Beris Carveture Itu Pembenarannya Bisa Masuk Suku Tambahan Yang Terkait Beris Carveture Itu Gimana Jadi Kalau Persamaan Bosman Ini Adalah Persamaan Yang Yang Murni Muncul Karena Single Band Jadi Velocity Ini Muncul Dari Gradien Dari Gradien P Gradien Dari Energinya Tapi Ketika Kita Masukkan Suku Tambahan Yaitu Suku Multiband Itu Akan Menghasilkan Beriker Fajari Oh Oke Baik Jadi Kalau Lihat Rumusnya Apa ya Rumusnya Kubu Formula Itu kan Ada summation Antara Beberapa Band Kemudian Formulasi Dari Beriker Fajar Rumus Yang Selain Ini Itu Ada Formulasi Dengan Menggunakan Multiband Efek Jadi Beriker Fajar Itu Saratnya Harus Ada Multiband Jadi Ini Rumus Umum Sebenarnya Lebih General Ketika Ada Efek Multiband Dipakai Di Dalam Fajar Dari Sini Muncul Itu Jawabannya Oke Sip Baik Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Yang Lain Saya Lanjut Kalau Gitu Pertanyaan Yang Terkait Dengan Tadi Yang Terakhir Menarik Sekali Itu Thermo Electrics Dengan Topological Materials Yang Bismuten Sebentar Tadi Ada plot ZT Jadi Tadi ZT Itu Saya Konfirmasi Bisa Sampai Berapa Itu 8 Setidaknya Ya 8 Itu Kira-kira Buat orang Eksperimen Bisa Mengamatinya Gimana Pak Ya Jadi Kalau Ada Material Bismuten Kemudian Kita Coba Untuk Doping Atau Kita Melakukan Gate Voltage Sampai Melewati Band Gap Kita Bisa Ukur Sigma Kappa Dan S Harapannya Bisa Dapat ZT Yang Tinggi Dan Menariknya Kappa E Kappa Elektron Ini Lebih Besar Di Di Menurut Perhitungan Yang Dilakukan Oleh Kami Dibandingkan Kappa Phonon Jadi Perhitungan Itu Hampir Murni Kontribusi Dari Elektron Saja Kappa Phonon Rendah Oh Iya Nah Kappa Phonon Itu Dapat Dari Mana Saya Lihat Literatur Aja Kemudian Tapi Itu Berlaku Untuk Bismuten Ini Apa Tadi Kayaknya Ada Ribbon Ya Ribbon Itu Hanya Kita Pakai Yang Bagian Ini Aja Apa Ad State Aja Untuk Menambahkan Kontribusi Dari PAL Oke Oke Silahkan Bapak Ibu Ada Pertanyaan Dari Pak Arjo Apakah Bisa Dimodelkan Dengan Kecerdasan Buatan Yang Mana Ya Pak Kalau Boleh Lebih Dispesifikasi Atau Kalau Mau Langsung Via Audio Silahkan Pak Bisa Ya Ini Saya S2 Unmute Barangkali Bisa Lebih Leluasa Untuk Mengetiknya Oh Yang Mana Saja Oke Mungkin Properties Properties Apa Yang Kira Kira Bisa Dimodelkan Dengan Kecerdasan Buatan Dari Apa Yang Dihitung Oleh Pak Hesky Kalau AI Saya Tidak Tau Kalau High Throughput Calculation Biasanya Kita Pakai Machine Learning Ya Sekarang Sudah Banyak Perhitungan Misalkan Topological Materials Ada Yang Ada Yang Bilang Dari Sebagai Banyak Material Yang Ada Dari Table Periodic Kita Bisa Kombinasikan Berbagai Macam Jutaan Material Ada Yang Bila 40% Material Topology Kemudian Dari Situ Mungkin Kita Bisa Mainkan Lagi Berapa Yang Memberikan Kontribusi Misalkan Efek Yang Besar Cb Coefficient Yang Besar Seperti Itu Banyak Pekerjaan High Throughput Calculation Mungkin Mas Rifki Yang Lebih Ngerti Pekerjaan High Throughput Calculation Mungkin Disitu Pada Dasarnya Gimana Mencari Ini Elektronik Strukturnya Dulu Yang Paling Penting Dan Tampaknya Sekarang Ini Sudah Ada Semacam Database Dari Ribuan Bahkan Jutaan Material Yang Entah Sudah Disintesis Maupun Belum Disintesis Sudah Ada Websitenya Yang Menampung Input Input Dari Periset Periset Sedunia Materials Project Misalnya Materials Cloud Aflow Nah Itu Hasil Dari High Throughput Calculation Bisa Dengan Machine Learning Atau Teknik Yang Lain Bisa Juga Sebetulnya Itu Hitungan Masif DFT Karena User Dari Seluruh Dunia Akhirnya Mereka Padang Input Database Kesitu Jadi Pertanyaan Saya Tadi Maksudnya Kalau Kita Bicara Material Itu Kan Karena Daerahnya Beda Material Juga Berbeda Karakteristiknya Terus Aplikasinya Juga Karena Speksnya Berbeda Aplikasinya Juga Bisa Berbeda Hal Seperti Ini Kadang Kita Punya Referensinya Dari Luar Dari Amerika Sedangkan Dari Indonesia Itu Karena Berbeda Speksnya Hal-hal Seperti Ini Apakah Mungkin Bisa Memanfaatkan Seperti Cloud Computing Atau Kejelasan Buatan Supaya Kita Bisa Mengejar Ketertinggalan Pada Intinya Silahkan Pak Hesky Jawabannya Saya Tidak Tahu Maksudnya Speknya Apa Kalau Setahu Saya Material Bersifat Universal Asal Asal Sintesisnya Benar Karena Material Misalkan Kandungan Tertentu Kalau Misalkan Di Indonesia Mungkin Kandungan besi Lebih Banyak Sedangkan Kalau Di Luar Mungkin Kandungan Yang Lain Lebih Banyak Hal Seperti Ini Sangat Bervariatif Bahkan Di Indonesia Sendiri Sangat Bervariatif Itu Maksud Saya Jadi Kalau Harus Dihitung Secara Manual Pertanyaan Memiliki Cara Yang Kedua Itu Lebih Efisien Ketika Kita Belajar Untuk Memurnikan Material Kemudian Kita Belajar Lebih Dalam Lagi Dengan Material Yang Murni Yang Mudah Ini Apa Aja Yang Bisa Kita Pelajari Daripada Kita Melakukan Secara Brute Force Material Yang Mungkin Tidak Murni Kita Lakukan Aplikasi Berbagai Macam Contohnya Ketika Kita Murnikan Material Itu Menjadi Yang Sangat Bagus Terjadi Perubahan Fisika Yang Pertama Kita Lihat Fenomena Quantum Hall Effect Fenomena Fractional Quantum Hall Effect Itu Fenomena Yang Menandakan Perubahan Dalam Suatu Era Itu Muncul Karena Ada Perubahan Kualitas Dari Suatu Material Itu Kemudian Ada Fenomena Hydrodynamics Elektron Itu Bisa Bergerak Kolektif Sehingga Ketika Dia Bergerak Kolektif Hambatannya Misalkan Elektron Kita Perkecil Ruang Geraknya Itu Seperti Kita Memperkecil Selang Air Harusnya Kita Mendapatkan Arus Yang Semakin Sedikit Karena Dia Makin Terhambat Justru Arus Itu Makin Cepat Ketika Kita Memperkecil Selang Air Ada Fenomena Yang Baru Disitu Itu Terjadi Karena Kita Membuat Material Itu Makin Murni Jadi Effort Nya Haruslah Ke Are Yang Sana Harusnya Dengan Membuat Material Itu Makin Murni Kita Mendapatkan Fisika Yang Baru Kemudian Kita Aplikasikan Ke Hal Yang Baru Menurut Saya Seperti Itu Nah Kalau Effort Yang Dijelaskan Itu Dengan Misalkan Kita Mempunyai Bahan-Bahan Mentah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Saya Bilang Maaf Karena Mungkin Dengan Bahan-Bahan Mentah Akhirnya Struktur Kristal Kita Tidak Terlalu Bagus Misalkan Riset Tentang Graphene Banyak Sekali Karbon Yang Bisa Kita Manfaatkan Tapi Itu Tadi Untuk Memurnikannya Butuh Effort Yang Sangat Luar Biasa Besar Tapi Bukan Berarti Dengan Material Tidak Murni Pun Tidak Ada Hasil Riset Mungkin Akan Lebih Sulit Tapi Kalau Kita Main-main Dengan Material Yang Kotor Kotor Bisa Jadi Ada Aja Hasil Yang Menarik Di Situ Tapi Untuk Memahaminya Untuk Mendapatkan Hasil Verifikasi Yang Sangat Benar Butuh Effort Menurut Saya 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 Tahu Jawabannya Membantu Atau Tapi Itu Perspektif Yang Lain Bisa Mendapatkan Ya Mungkin Pak Hesky Itu Mengatakan Semacam Nilai Tambah Jadi Kalau Kita Bisa Semakin Murni Itu Sebetulnya Nilai Tambahnya Semakin Besar Dan Kadang Hal Itu Yang Tidak Atau Belum Kita Di Indonesia Kurang Memikirkan Bisa Memberikan Nilai Tambah Dari Suatu Riset Material Tertentu Kita Punya Bahan Mentah Langsung Pakai Pakai Aja Tidak Gak Sampai Memikirkan Ke Yang Fundamental Ketika Materialnya Sudah Murni Padahal Ketika Murni Kan Ada Banyak Efek Sikanya Dan Itu Bisa Lebih Lebih Banyak Device Potensi Aplikasinya Yang Nanti Bisa Kita Gunakan Kadang Kita Kalau Mikir Pendek Aja Ya Langsung Pakai Terus Hasilnya Seadanya Kan Jadinya Cuman Tadi Kalau Kaitannya Dengan Machine Learning Segala Macem Ya Untuk Riset Kayak Gitu Mau Nggak Mau Memang Saat Ini Sedunia Kolaborasi Rame Rame Pak Jadi Materials Database Itu Kita Udah Nggak Ngomong Lagi Kita Negara Indonesia Orang Lain Negara Amerika Udah Nggak Kayak Gitu Siapapun Bisa Kontribusi Itu Open Untuk Semuanya Jadi Sains Memang Sifatnya Harus Seperti Itu Semestinya Itu Mungkin Tambahan Sedikit Ya Tapi Kalau Tadi Terkait Misal Pekerjaan Segala Macem Ekonomi Orang Butuh Pekerjaan Dari Hal-hal Semacam Itu Sepertinya Mungkin Di luar Ini Di luar Kapasitas Kami yang Di sini Untuk Menjawabnya Ya Baik Ini ada Pertanyaan Lagi Pak Hesky Mungkin Terakhir Ya Karena Sudah Jam Sembilan Dari Lukas Pak Hesky Terkait Efek Age Stage Untuk Thermoelectrics Kalau Dilihat Dari Thermoelectric Kernelnya Apakah Bisa Dikaitkan Dengan Group Velocity Di Ujung Gap Misalnya Untuk Bulk V Menuju 0 Sedangkan Untuk Edge Stage Tetap Non-zero Terima Kasih Bisa Dikaitkan Dengan Group Velocity Di Ujung Gap Efek Edge Stage Untuk Thermoelect Jadi Sebenarnya Kami Menggunakan Rumus Kernel Yang Sama Walaupun Berbeda Dimensi Kemudian Kami Hanya Mengisolasi Karena Kalau Dia Ada Di Dalam Gap Maka Itu Ad Stage Kalau Dia Ada Di Luar Dari Band Gap Maka Itu Adalah Bal Contribution Jadi Saya Tidak Menghitung Yang Nano Ribbon Persis Cuma Menghitung Dalam Gap Ini Apakah Menjawab Pertanyaan Lukas Semoga Kalau Ada Komplen Bisa Langsung Open Mic Jadi Agak Penasaran Aja Kok Dia Di Dekat Dekat Di luar Gap Kan Ter Ter Enhance Jadi Oh Iya Enhancementnya Karena Apa Oke Jadi Ini Agak Trivial Memang Memang Cukup Unik Jadi Kalau Kita Lihat Efek Dari Ad Stage Ini Kita Plot C-back Coefficient Ini Adalah Bulk Yang Merah Kemudian Yang Kuning Adalah Ad Stage Kemudian Yang Merah Yang Biru Ini Adalah Total Cara Menjumlahkan Total Dengan Membobotkan Dengan Konduktivitas Mungkin Lukas Sudah Tahu Nah Untuk Untuk C-back Coefficient Itu Ternyata Sangat Rendah Untuk Ad Stage Karena Dia Metallic Jadi Metallic System Tapi Ketika Dia Melewati Band Gap Dia Menjadi Seperti Channel Insulator Dan Kalau Dia Insulator C-back Coefficient Makin Tinggi Nilainya Semakin Jauh Dari Ini Semacam Ada Band Gap Posisi Mu Di Sini Tapi Band Ada Di Sini Jadi Semacam Ada Band Gap Dan Nilai C-back Coefficient Makin Meningkat Dengan Band Gap Nah Kontribusi Yang Ini Yang Menimbulkan Peningkatan ZT Di Luar Band Gap Ini Gap Tidak Total Tidak Nol Paling Tinggi Ada Di Sini Ini Karena Kontribusi Penyebulan Antara Bulk Dengan Edge Sehingga Hasilnya Di Luar Di Luar Gap Oke Pak Terima Kasih Sudah Ada Satu Pertanyaan Lagi Ternyata Dari Youtube Ya Ada Yang Menyaksikan Di Youtube Bertanya Sampai terakhir sekali ya pertanyaannya Ini mohon dijelaskan kenapa osilasi tidak teredam untuk flat band Meskipun sistem ditrigger dengan pulse Berapa tipikal energi yang diperlukan untuk trigger osilasinya? Ya itu simple jawabannya karena tidak terjadi defacing Tadi terjadi defacing karena sistem itu dispersif Jadi ada banyak energi yang bisa kita eksitasi Tapi ketika bandnya itu flat hanya ada satu single energi Sehingga hasilnya akan sama persis dengan landau level Yang artinya terjadi cyclotron motion dengan frekuensi yang tertentu saja Kemudian berapa, apa tadi pertanyaannya, berapa? Berapa ini typical energy yang diperlukan untuk trigger osilasi? Oke, jadi Jadi ini agak membingungkan ya Dari saya ketika kita punya pulse Biasanya pulse itu kan bentuknya gausian misalkan ya Ya biasanya memang ada frekuensi centernya Kalau bisa frekuensi centernya itu ada di sekitar band cap Dari flat band itu tadi Jadi kita akan mengharapkan bisa meng-excite Sigma XC di sekitar band cap Oke Tampaknya sudah ini semua pertanyaan terjawab Terima kasih banyak Pak Hesky atas materinya yang luar biasa Juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Rifki Di Jepang ini sudah jam 11 malam masih sempat hadir menyaksikan sampai akhir Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua Dan sedikit pengumuman saja ini acara I4 lecture ini yang klaster fisika Ini baru pertama kali hari ini malam ini Tapi rencananya Pak Andrivo tadi bilang ke saya titip pesan Itu insya Allah akan rutin setidaknya satu bulan satu kali ya minimal Dan akan menghadirkan dua pebicara setiap lecternya Nah untuk pertemuan berikutnya yang sudah konfirmasi Ini Pak Febdian Rusdi akan menjadi salah satu pematerinya Untuk satu pemateri lagi sedang kita cari Ya mudah-mudahan nanti bisa dihadiri juga oleh Bapak Ibu sekalian Dan mudah-mudahan tidak bosan menyaksikan karya-karya riset terbaru Dari para fisikawan di Indonesia maupun yang sedang berkiprah di luar negeri Dan juga mengingatkan klaster fisika ini kalau di 4 Termasuk juga dengan astronomi dan matematika ya Sehingga nanti kita akan cari juga pemateri-pemateri dari bidang tersebut Baik terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian Yang hadir di Zoom maupun yang hadir di Youtube Tadi piknya kita saksikan ada sekitar 30-an Di Youtube juga 20-an Di total 50-an Ini luar biasa kalau waktu Indonesia ini malam-malam Menyempatkan untuk menyaksikan kuliah fisika ya Jadi semoga bermanfaat Kita tutup Sampai jumpa dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu Demikian Pak Hesky, Pak Ariefky Terima kasih banyak ya Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi Saya end meeting